10.000 Hantu Melolong Saat Luhai diledakkan dan kehilangan kendali atas Luhai, sisa jiwa surah tampaknya menjadi linglung. Dalam keadaan seperti itu, 10.000 hantu langsung berada di atas angin. Terutama raja hantu bertubuh besar, yang bergegas ke depan surah dengan ekspresi garang. Astaga! Suara robekan terdengar. Sisa jiwa surah bergetar hebat. Kali ini, hampir dicabik-cabik oleh raja hantu. Meskipun kekuatan raja hantu tidak sekuat sisa jiwa surah, dia berada dalam kondisi yang menyedihkan di pertempuran sebelumnya. Jika bukan karena hantu jahat tak berujung yang terus mengisi dan membantu raja hantu, raja hantu pasti sudah mati sekarang. Namun, pada akhirnya raja hantu tetap bertahan, bukan? Pada saat ini, orang bisa membayangkan kemarahan di hati raja hantu. Apa gunanya sisa kekuatan jiwa surah saat ini? Rasanya seperti linglung, tidak mampu menahan sama sekali. Sudah sangat bagus karena tidak langsung terkoyak. Meski begitu, sisa jiwa surah tiba-tiba menjadi ilusi. Menahan. Melihat pemandangan seperti itu, bagaimana mungkin Wang Chen berani menunda? Di satu sisi, dia mengendalikan raja hantu yang kejam, dan di sisi lain, Wang Chen dengan panik mengaktifkan perintah 10 ribu hantu di tangannya. Sisa jiwa surah ini jelas berada di bawah semacam batasan. Pembatasan seperti itu adalah untuk membatasi kekuatan tirani dari sisa jiwa surah. Jelas sekali, ketika senior dari pavilion pembantaian naga menaklukkan sisa jiwa surah, dia khawatir sisa jiwa surah tidak akan mampu mengendalikannya, jadi dia membentuk formasi seperti itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa berlalunya waktu telah melemahkan sisa jiwa surah sejauh ini. Dia juga tidak menyangka bahwa setelah kehilangan kendali atas sisa jiwa surah, ia akan jatuh ke dalam area terlarang di mana ia berada di bawah belas kasihan orang lain. Saat cahaya hitam dari 10 ribu hantu di tangan Wang Chen meledak, hisapan yang kuat langsung meledak, dan angin dingin yang tak berujung menyelimuti sisa jiwa surah. Boom, boom, boom. Langit dan bumi berguncang. Domain hantu jahat tampaknya berada di ambang kehancuran. Bajingan. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk ketika dia melihat sisa jiwa surah tidak bergeming bahkan setelah mendorong 10 ribu token hantu hingga batasnya. Token terkutuk itu, pengurungan terkutuk ini sebenarnya membuat ordo seribu hantu tidak mampu menggerakkan sisa jiwa surah. Sialan, apapun yang kamu lakukan, aku akan memutuskan hubunganmu dengan sisa jiwa hari ini. Aku akan menyerapnya ke dalam perintah 10 ribu hantu. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen meraum marah. Uci. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen berhati-hati dan memuntahkan seteguk darah seolah-olah dia telah menjadi gila. Wang Chen ingin menggunakan esensi darahnya untuk memperkuat perintah 10 ribu hantu, untuk memutuskan hubungan antara sisa jiwa surah dan perintah pemenggalan naga. Ledakan. Seberapa kuatkah garis keturunan bela diri suci Wang Chen sekarang? Saat dia meludahkan seteguk esensi darah ini, Wang Chen bisa merasakan 10 ribu perintah hantu bergetar hebat dalam sekejap. Rune padat pada 10 ribu ghost order melintas dan berenang seolah-olah mereka memiliki kehidupan sendiri. Pada saat ini, kekuatan melahap yang meletus dari 10 ribu ghost order dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Angin dingin yang menyelimuti area itu seperti malaikat maut, yang mampu memanen segalanya. Retak, retak. Dalam keadaan seperti itu, sosok sisa jiwa surah yang tak bernyawa akhirnya sedikit gemetar. Kemudian, perlahan-lahan, ia mendekati 10 ribu perintah hantu. Bas, bas, bas. Ribuan meter dari sisa jiwa surah, perintah pemenggalan naga yang telah dibuang dan saat ini dikelilingi oleh ribuan hantu jahat sepertinya mengerang kesakitan yang luar biasa. Samar-samar, cahaya merah dan hitam terjalin, seolah mencoba menahan sesuatu. Beraninya kamu bertindak sombong tanpa pemilik. Hancurkan. Melihat perintah pemenggalan naga sebenarnya ingin berjuang, bagaimana Wang Chen bisa memberikannya kesempatan. Sambil mencibir, Wang Chen berteriak tanpa ekspresi. Benar sekali, perintah pemenggalan naga saat ini tidak memiliki pemilik. Pemilik asli dari perintah pemenggalan naga telah jatuh. Luhai, yang sekarang mengendalikan perintah pemenggalan naga, juga terluka parah dan dibuang. Dalam sekejap mata, dia dikelilingi oleh hantu jahat yang tak ada habisnya dan jatuh ke dalam krisis yang tak ada habisnya. Saat ini, Luhai sedang berjuang mati-matian. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk peduli dengan perintah pemenggalan naga? Dalam hal ini, perintah pemenggalan naga apa yang telah kehilangan semua dukungannya? Wang Chen ingin memutuskan semua hubungan antara perintah pemenggalan naga dan sisa jiwa surah. Ledakan Di bawah desakan dan upaya Wang Chen yang terus-menerus, setelah waktu yang tidak diketahui, seluruh perintah pemenggalan naga bergetar hebat dengan suara gemuruh. Di tengah suara gemuruh, perintah pemenggalan naga tiba-tiba mengeluarkan tangisan sedih, dan kemudian sepertinya ada sesuatu yang tiba-tiba terputus. Kecemerlangan pada perintah pemenggalan naga langsung menghilang tanpa jejak dan menjadi redup. Pada saat ini, perintah pemenggalan naga menjadi sangat biasa, seperti sepotong besi tua. Ah! Saat koneksi dengan perintah pemenggalan naga terputus, sisa jiwa surah yang lesu tiba-tiba menjadi gila dan menjerit. Ledakan! 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 Di tengah jeritan itu, semburan gelombang udara yang kuat meledak, dan aura tak terbatas tersapu. Tidak baik! Melihat pemandangan seperti itu, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Off! Menyemburkan setegup darah, sosok Wang Chen sebenarnya terguncang mundur beberapa langkah. Bajingan! Jangan pernah berpikir untuk menjadi sombong. Hati Wang Chen dipenuhi dengan ketakutan. Tanpa diduga, setelah koneksi terputus, sisa jiwa surah tiba-tiba mulai mengamuk. Kekuatan yang meletus dalam sekejap sebenarnya sangat menakutkan. Dibandingkan dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh sisa jiwa surah sebelumnya, itu mungkin jauh lebih kuat, bukan? Jika sisa jiwa surah bisa meletus dengan aura seperti itu, bagaimana mungkin Wang Chen memiliki harapan untuk mengalahkan Luhai? Sisa jiwa surah ini sungguh menakutkan. Sebelumnya, perintah pemenggalan naga sebenarnya menekan kekuatan sisa jiwa surah. Wang Chen tidak tahu apakah dia harus mengatakan bahwa ini beruntung atau tidak. Atau haruskah dia mengatakan hal lain? Barang tanpa pemilik, hari ini, kamu tidak akan diizinkan bertindak lancang. Mengambil nafas dalam-dalam, menstabilkan sosoknya, melihat sisa jiwa surah yang akan mengamuk, Wang Chen meraung. Menahan. Sekali lagi, Wang Chen memuntahkan seteguk esensi darah untuk mengaktifkan perintah seribu hantu. Gemuruh. Guntur bergemuruh, dan seluruh kehampaan menjadi kacau. Dao yang tak ada habisnya berada dalam kekacauan, dan Dao surga wiruntuh. Seluruh domen roh jahat sepertinya berada di ambang kehancuran. Ledakan. Pada saat ini, Orde Seribu Hantu juga meletus dengan kemampuan penyerapan yang ekstrim. Puluhan ribu roh jahat terus-menerus menyapu sisa jiwa surah. Tidak, bajingan. Hanya pada saat inilah sisa jiwa surah tampaknya telah sadar kembali. Tubuhnya melayang tak terkendali menuju Ordo Seribu Hantu, dan dia meraung marah. Melihat pusaran hitam pekat yang ditarik oleh Ordo Seribu Hantu, ekspresi sisa jiwa surah berubah menjadi ganas. Kemarahan. Benar sekali, pada saat ini, sisa jiwa surah memiliki terlalu banyak kemarahan di dalam hatinya. Dia sepertinya telah mendapatkan kembali ingatannya. Dia mengingat semua yang telah terjadi sebelumnya. Dia ingat, siapa yang tahu berapa tahun yang lalu, bukankah dia menghadapi pemandangan ini. Pada saat itu, sebagai surah yang kuat, dia dibunuh oleh seorang ahli yang tak tertandingi, dan jiwanya dipenjarakan dalam sebuah tanda. Saat itu, dia sedang menghadapi pusaran hitam pekat. Itu adalah gerbang neraka. Surah merasa telah memasuki kedalaman neraka. Setelah itu, ingatannya tersegel, dan segalanya tersegel. Sekarang dia akhirnya mendapatkan kembali ingatannya dan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Siapa yang mengira dia masih akan menghadapi pemandangan seperti itu? Bagaimana sisa jiwa surah bisa menerima ini? Namun, betapapun marahnya dia, tidak ada gunanya. Jika dia bisa memulihkan ingatannya sesaat lebih awal, atau bahkan dua atau tiga napas lebih awal, dia masih memiliki kesempatan untuk melawan. Tapi sekarang, tapi sekarang sudah terlambat. Pada saat sisa jiwa surah ingin berjuang, dia sudah sampai di depan pusaran hitam. Kemudian, ketika dia mencoba mengumpulkan energinya untuk melawan, separuh tubuhnya tersedot ke dalam pusaran. Tidak, bajingan, dasar semut rendahan. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Saya akan membunuhmu. Ark, jangan pikirkan itu. Tidak dapat melawan lagi, seluruh tubuhnya tersedot ke dalam pusaran hitam, seolah-olah dia sedang dipenjara. Jiwa surah yang tersisa meraung dan melolong sekuat tenaga. Tapi apa gunanya semua ini? Dengan dua suap esensi darah dari Wang Chen, bagaimana Ordo Seribu Hantu bisa membiarkan benda yang sudah ada di mulutnya lolos. Untuk mencegah sisa jiwa surah melakukan sesuatu yang melanggar tatanan alam, roh Ordo Seribu Hantu keluar untuk membantu Wang Chen. Ledakan Akhirnya, setelah serangkaian ledakan, auman sisa jiwa surah menghilang. Seluruh jiwa surah yang tersisa telah tersedot ke dalam Ordo Seribu Hantu. Fiu! Saat itulah Wang Chen menghela nafas lega. Kesuksesan Melihat Ordo Seribu Hantu yang telah tenang, Bibir Wang Chen melengkung menjadi senyuman kegembiraan. Memutuskan koneksi secara paksa dan melahap sisa jiwa surah. Seberapa mendominasikah hal ini? Bagaimana mungkin Wang Chen tidak bersemangat? Kita harus tahu bahwa setelah menyerap sisa jiwa surah, Ordo Seribu Hantu Wang Chen pasti akan meningkat pesat, dan kekuatannya akan meningkat pesat. Untunglah. Ordo Seribu Hantu telah melampaui batas aslinya, jika tidak, bahkan dengan esensi darahku, aku mungkin tidak dapat dengan paksa melahap sisa jiwa surah. Menyeka keringat dingin di dahinya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Untunglah. Itu adalah Ordo Seribu Hantu yang telah melampaui batas aslinya, dan dengan bantuan kristal es neraka, ia telah mencapai tingkat yang benar-benar baru. Kalau tidak, dia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi hari ini. Untungnya, ketika nenek moyang paviliun pembantaian naga telah menyegel sisa jiwa surah, mereka telah menempatkan terlalu banyak batasan dan batasan padanya. Kalau tidak, seberapa mengerikankah kekuatan sisa jiwa surah jika meledak di sini? Bahkan setelah bertahun-tahun, kekuatan sisa jiwa surah masih sangat kuat. Dengan kata lain, jika Luhai tidak mengendalikan sisa jiwa surah, dan jika itu adalah orang lain, bahkan jika itu adalah Gong Chang Fei, Wang Chen tidak akan bisa menang. Dalam pertarungan ini, kemenangan Wang Chen bisa dikatakan sangat beruntung. Sekarang, aku akhirnya menang. Bukankah begitu? Terlalu banyak emosi di hatinya. Pertarungan hari ini bisa dikatakan terlalu banyak kebetulan. Dapat juga dikatakan bahwa perintah seribu hantu kebetulan menahan jiwa, yang memungkinkan Wang Chen memperoleh kemenangan akhir. Jika itu adalah seniman bela diri lain, belum lagi seniman bela diri sekuat sisa jiwa surah, bahkan jika itu adalah seniman bela diri tahap awal yang telah berkultivasi ulang sembilan kali, Wang Chen mungkin tidak akan mampu melawannya. Kanan Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Hanya bisa dikatakan bahwa dalam pertempuran ini, surga berdiri di sisi Wang Chen. Namun, semua ini tidak penting lagi. Bukan begitu, karena Wang Chen telah memperoleh kemenangan terakhir. Itu sudah cukup. Adapun selanjutnya, Wang Chen melihat kekejauhan. Dia memandang Luhai, yang pucat dan terlihat putus asa. Sekarang giliranmu. Melihat Luhai, sudut mulut Wang Chen sedikit melengkung. Setelah kehilangan sisa jiwa surah, energi di tubuhnya hampir habis. Bagaimana Luhai bisa menolak? Saat ini, Luhai baru saja berubah menjadi seekor domba yang menunggu untuk disembeli. Memikirkan hal ini, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri, patriark pavilion pembunuh naga yang telah berkultivasi ulang delapan kali. Dia bisa menggantikan boneka arhat yang lain, bukan? Formasi arhatku pasti akan lebih kuat. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen menjadi riang. 3072 Bagaimana situasinya? Saya tidak tahu siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Sisa jiwa shuro itu begitu kuat. Bisakah Wang Chen benar-benar melawannya? Siapa tahu. Tapi harta karun di tangan Wang Chen pasti luar biasa. Ketika Wang Chen dan Luhai memasuki domen roh jahat untuk bertarung, dunia luar sudah gempar. Pertempuran itu berada pada titik paling intens. Siapa yang mengira Wang Chen dan Luhai akan melompat keluar dari ruang ini untuk bertarung? Hal ini membuat hati semua orang menjadi tegang. Melihat kehampaan, mata mereka penuh antisipasi. Semua orang menantikan hasil akhirnya. Dalam pertempuran ini, akankah Wang Chen menjadi kuat sampai akhir dan menang? Atau akankah Luhai mampu membalikkan keadaan dan memimpin pavilion pembantaian naga untuk menunjukkan kejayaan seorang raja. Pertarungan ini bisa dikatakan sebagai sesuatu yang dikhawatirkan semua orang. Penonton di sekitarnya juga sama. Apakah orang-orang dari pavilion pembantaian naga dan keluarga Wang tidak sama? Tidak ada yang tahu kapan, tapi kedua belah pihak sudah berhenti bertarung. Sekarang, mereka semua sedang menunggu. Menunggu pemenang akhir muncul di hadapan mereka. Huh, bos pasti menang. Orang itu masih ingin menang setelah memasuki domain bos. Menghadapi kerumunan di sekitarnya, Kuang Ren mengerutkan bibirnya dan mendengus dingin. Kuang Ren selalu memuja dan mempercayai Wang Chen secara membabi buta. Ini adalah kebiasaan yang telah dipupuk selama bertahun-tahun. Tidak terkecuali momen ini. He he, Wang Chen anak itu. Token 10 ribu hantu itu tampaknya menjadi lebih kuat. Jika kekuatan Luhai benar-benar sekuat itu, maka sulit untuk mengatakannya. Tapi orang itu sedang bermain dengan jiwa ilahi di depan Wang Chen. Bukankah itu berarti mencari kematian? Jiang Chen Yuan mencibir lagi dan lagi. Di antara orang-orang yang hadir, Jiang Chen Yuan tidak diragukan lagi adalah salah satu orang yang paling percaya diri pada Wang Chen. Apa itu token 10 ribu hantu Wang Chen? Ada puluhan ribu roh jahat di dalamnya. Dalam hal bermain dengan roh jahat, mungkin tidak banyak orang di dunia yang bisa bersaing dengan Wang Chen, bukan? Apakah kamu tidak melihat hasil akhir dari keluarga Yin Mountain Yu? Sudah berapa lama klan Yu di Gunung Yin bermain-main dengan roh jahat? Jadi bagaimana jika mereka memiliki warisan ribuan atau puluhan ribu tahun? Jadi bagaimana jika itu terjadi di base camp Gunung Yin mereka? Pada akhirnya, itu masih sepenuhnya dikendalikan oleh Wang Chen. Pada akhirnya, bahkan Gunung Yin langsung dihancurkan oleh Wang Chen. Jiwa Shuro yang tersisa. Jadi bagaimana jika dia kuat? Tidakkah kamu melihat puluhan ribu roh jahat dan raja roh yang dipanggil Wang Chen sebelumnya? Sisa jiwa Shura ditahan oleh Shura. Sekarang dia telah memasuki wilayah Wang Chen, mungkinkah luhai masih ingin membuat badai? Itu hanyalah mimpi belaka. Mendengar hal itu, senyum Jiang Chen Yuan menjadi lebih cerah. Berdengung. Saat orang banyak berdiskusi, periode waktu yang lama berlalu. Tepat ketika semua orang hampir kehilangan kesabaran, riak akhirnya datang dari kehampaan. Fluktuasi yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang melebarkan mata karena terkejut. Dia kembali. Apakah hasilnya sudah keluar? Siapa yang kembali? Saat ini, penonton yang sudah heboh menjadi semakin heboh. Puluhan ribu tatapan langsung terfokus pada bagian kehampaan itu. Mata semua orang melebar, dan mereka bahkan tidak berani berkedip. Mereka takut melewatkan momen penting itu. Pada akhirnya, siapa yang akan kembali menjadi raja? Dengan pemikiran ini, semua orang tanpa sadar menahan nafas. Suara mendesing. Tidak ada yang kecewa. Sementara semua orang menunggu, kekosongan berfluktuasi dan sesosok tubuh perlahan muncul di depan semua orang. Dia keluar dari kehampaan dan kembali ke medan perang. Desis. Setelah akhirnya melihat sosok ini dengan jelas, banyak orang yang mau tidak mau menghirup udara dingin. Itu dia. Wang Chen. Itu Wang Chen. Ya Tuhan. Wang Chen. Dia kembali. Di mana Penatua Luhai? Mengapa saya tidak melihat Penatua Luhai? Mungkinkah Penatua Luhai sudah? Wang Chen. Orang yang kembali sebenarnya adalah Wang Chen. Hal ini menyebabkan semua orang yang hadir tidak bisa tetap tenang. Apa arti kembalinya Wang Chen? Pemenang terakhir sebenarnya adalah Wang Chen. Dia benar-benar mengalahkan sisa jiwa surah dan mengalahkan Luhai. Berita ini menyapu hati semua orang seperti lautan badai. Dalam sekejap, semua orang tidak bisa lagi tenang. Mereka tidak menyangka bahwa orang terakhir yang keluar sebenarnya adalah Wang Chen. Melihat Wang Chen, kali ini, para penonton di kejauhan melebarkan mata mereka. Di mata mereka, ada keterkejutan, kengerian, dan ketakutan serta rasa hormat yang tak ada habisnya. Yang kuat akan selalu mendapat rasa hormat yang cukup. Pada saat ini, Wang Chen tidak diragukan lagi sudah menjadi orang yang kuat di mata semua orang. Dia mampu membunuh Penatua Pavilion Pembunuh Naga dan mampu melawan sisa jiwa surah yang kuat. Jika orang seperti itu bukanlah orang yang kuat, lalu orang seperti apa yang bisa dianggap orang kuat? Boom! Sementara para penonton di kejauhan sedang berdiskusi, setelah semua orang dari Pavilion Pembantaian Naga melihat hasilnya dan dengan jelas melihat penampilan Wang Chen, mereka merasa seperti akan pingsan. Elder, Elder Luhai, jangan bilang padaku. Jangan bilang dia meninggal. Seseorang bertanya dengan suara gemetar. Mereka tidak dapat menerima hasil seperti itu. Tidak, Penatua Luhai. Bagaimana Penatua Luhai bisa kalah? Wang Chen tidak mungkin mengalahkan Penatua Luhai. Itu adalah Penatua. Dan sisa jiwa surah, bagaimana Wang Chen bisa menang? Wang Chen, saat itu, dia hanyalah seekor semut. Tidak, ini pasti palsu. Ini pasti tidak benar. Kami sedang bermimpi. Ini pasti mimpi. Ah, Penatua Luhai. Dengan suara pertama, seluruh kerumunan dari Pavilion Pembantaian Naga menjadi gempar. Wajah semua orang pucat. Mereka ragu apakah mereka sedang bermimpi atau tidak dapat menerima kenyataan seperti itu. Beberapa dari mereka bahkan mulai menangis. Runtuh. Pada saat ini, orang-orang dari Pavilion Pembantaian Naga dapat dianggap telah pingsan total. Aura keputus asaan menyelimuti hati setiap orang. Jatuhnya Penatua Luhai tanpa ampun menghancurkan harapan terakhir di hati setiap orang. Bagi semua orang, ini setara dengan runtuhnya langit dan bumi. Hahaha, aku tahu itu. Bagaimana bisa bos kalah? Hehehe, anak ini, masih luar biasa. Apakah dia benar-benar menang? Dibandingkan dengan duka orang-orang dari Pavilion Pembantaian Naga, orang-orang dari keluarga Wang bisa dikatakan sangat gembira saat ini. Sebelumnya, harus dikatakan bahwa mereka semua mengkhawatirkan Wang Chen. Bagaimanapun, Wang Chen sedang menghadapi sisa jiwa Shuro yang legendaris. Bisakah dia menang? Bagaimana dia harus menghadapinya? Meski kekuatan Wang Chen sangat kuat, meski harta ajaib Wang Chen sangat kuat. Namun hal itu tidak membuat masyarakat merasa nyaman. Namun, saat ini, Wang Chen sekali lagi membuktikan kekuatannya kepada semua orang. Wang Chen sekali lagi memperluas wawasan semua orang. Wang Chen masih menjadi dewa perang. Dewa perang dari keluarga Wang. Satu pertempuran untuk menjadi dewa. Saat ini. Sekarang, tidak ada yang berani meragukan kekuatan Wang Chen. Penatua Gunung Sainte, Keluarga Gu, Keluarga Gunung Yin Yu, Aliansi Sembilan Kota, Tuan Muda Ketiga, Penatua Pavilion Pembantaian Naga. Berapa banyak keajaiban yang diciptakan Wang Chen. Haha, sekarang giliran kita. Membunuh. Bunuh orang-orang dari pavilion pembantaian naga. Hehehe, saatnya menuai panen. Semangat mereka tinggi. Di tengah sorak-sorai, semua orang dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ke orang-orang dari pavilion pembantaian naga. Wang Chen sudah memimpin. Mungkinkah mereka masih harus membiarkan Wang Chen bertarung selanjutnya? Tidak. Sekarang, Wang Chen bisa beristirahat. Kemenangan Wang Chen membawa keputus asaan yang tak ada habisnya dan runtuhnya pavilion pembantaian naga. Sekarang, saatnya orang-orang dari keluarga Wang mulai memanen. Mereka akan memetik buah kemenangan. Membunuh. Setelah suara gemuruh, para ahli dari kam keluarga Wang menyapu orang-orang dari pavilion pembantaian naga seperti gelombang besar. Membunuh. 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 Hancurkan pavilion pembantaian naga. Gelombang raungan kemarahan mengikuti dari dekat. Tirai pertarungan terakhir sekali lagi terbuka. Gemuruh. Kehancuran Ki melonjak dan langit menjadi gelap. Gelombang aura yang kuat melesat ke langit, berubah menjadi ribuan binatang yang mengaum. Seluruh langit sepertinya tertekan. Semua orang dari keluarga Wang seperti sekawanan Serigala dan Harimau. Di depan mereka, orang-orang dari pavilion pembantaian naga, yang putus asa dan pingsan, berubah menjadi domba yang tak berdaya. Darah berceceran dan jeritan terdengar terus-menerus. Setelah benar-benar kehilangan semua harapan, bagaimana pavilion pembantaian naga masih memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka bahkan tidak bisa melakukan perlawanan yang layak. Pertarungan telah berubah menjadi situasi sepihak. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang yang menonton dari jauh tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Sangat kuat. Keluarga Wang, benar-benar seperti sekawanan Serigala dan Harimau. Langit telah berubah. Ya, langit telah berubah. Mungkin era pavilion pembantaian naga akan segera berakhir. Setelah kekalahan hari ini, meskipun pavilion pembantaian naga belum sepenuhnya hancur, anggota pavilion pembantaian naga yang tersisa tidak berdaya. Anggotanya pada dasarnya akan disembelih dengan bersih. Anggota yang tersisa di markas pavilion pembantaian naga sudah tidak mampu menopang langit tanah suci, bukan? Keluarga Wang pasti akan menyapu bersih dan tidak melepaskan kesempatan ini. Sayang sekali, siapa sangka tanah suci yang sudah ada ribuan tahun akan hancur dalam sehari? Keluarga Wang benar-benar menantang surga. Wang Chen menantang surga, Sun Yifan menantang surga. Keduanya bekerja sama dengan baik. Benar-benar tidak ada cara untuk menerobosnya. Berapa banyak ahli dalam aliansi keluarga Wang? Mulai hari ini dan seterusnya, akan menjadi era keluarga Wang dan Gunung Sainte, bukan? Seekor kelabang mati tapi tidak jatuh. Pavillion pembantaian naga adalah entitas yang sangat besar. Bahkan jika mereka kalah kali ini, mereka mungkin tidak akan hancur total. Namun, mereka benar-benar telah mundur dari panggung perebutan hegemoni dalam sejarah. Tidak peduli apa, era keluarga Wang telah tiba. Hanya dapat dikatakan bahwa Gunung Sainte benar-benar membuat pilihan terburuk saat itu. Melihat situasi yang hampir sepihak di kejauhan, semua penonton dipenuhi dengan emosi. Pertarungan malam ini benar-benar membuka mata semua orang. Pavillion pembantaian naga berbaris turun dari selatan, dengan sikap mendorong harimau menelan serigala, ingin mencekik keluarga Wang. Namun pada akhirnya mereka dikalahkan oleh keluarga Wang. Tiga tentara berkumpul, tetapi dihancurkan oleh keluarga Wang satu demi satu. Era pavilion pembantaian naga benar-benar akan segera berakhir. Ini benar-benar pertarungan yang penuh pasang surut. Keluarga Wang memperoleh kemenangan terakhir. Adapun Gunung Sainte. Memikirkan tanah suci yang telah berdiri di tanah ini selama ribuan tahun, semua orang hanya bisa menghela nafas saat ini. Mungkin, akhir dari semua ini sudah ditakdirkan sejak awal. Tiga ribu tujuh puluh tiga. Melihat pertempuran sepihak di kejauhan, para penonton menghela nafas pada pavilion pembantaian naga dan keluarga Wang. Siapa sangka pertarungan ini akan berakhir seperti ini? Sebelum pertempuran dimulai, atau lebih tepatnya, ketika keluarga Wang berperang melawan aliansi sembilan kota, tidak ada yang menganggap tinggi keluarga Wang, yang muncul entah dari mana. Tapi apa hasilnya? Hasil akhirnya adalah keluarga Wang menyapu aliansi sembilan kota, menerobos situasi terkepung dari semua sisi, dan akhirnya mengalahkan pavilion pembantaian naga. Bagaimana mungkin orang tidak menghela nafas? Sebuah raksasa telah jatuh, dan raksasa lainnya telah bangkit. Zaman telah berubah tanpa disadari. Mulai sekarang, ini adalah era yang benar-benar baru. Wang Chen. Melihat sosok yang sedikit pucat di kejauhan, banyak orang mengungkapkan ekspresi rumit saat ini. Ini sudah berakhir. Sun Yifan berkata sambil tersenyum ketika dia melihat medan perang di kejauhan dan melihat Wang Chen tersandung ke arahnya. Berapa banyak kesedihan yang ada dalam nada bicaranya? Hanya Sun Yifan yang tahu. Saat ini, Sun Yifan menghela nafas panjang. Gunung yang selama ini menekan hatinya akhirnya terbalik. Berapa banyak tekanan yang dia alami selama ini? Berapa banyak kesulitan yang dia hadapi? Hanya Sun Yifan yang tahu. Tapi mereka telah datang. Mereka telah bertahan sampai akhir, dan ketika tidak ada yang menganggap mereka tinggi, mereka telah bangkit dan memperoleh kemenangan akhir. Ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Ya, ini sudah berakhir. Mendengar kata-kata sedih Sun Yifan, Wang Chen tersenyum dan berkata dengan suara rendah. Dia tahu seberapa besar tekanan yang dialami Sun Yifan. Tapi bukankah Wang Chen juga sama? Tapi semuanya akhirnya berakhir hari ini. Setidaknya, mereka telah mendapatkan ruang bernapas yang paling berharga. Memikirkan apa yang terjadi beberapa tahun terakhir, bagaimana mungkin Wang Chen tidak merasa sedih? Kamu telah bekerja keras. Saling bertukar pandang dengan Wang Chen, Sun Yifan berkata dengan suara serak seolah dia tahu apa yang dipikirkan orang lain. Wang Chen Pemuda di masa lalu ini telah berjalan keluar dari perbatasan utara dan bangkit dari kota dosa. Berapa banyak cobaan dan kesengsaraan yang telah dia lalui? Berapa banyak situasi hidup dan mati yang dia alami? Jika Sun Yifan berada di bawah banyak tekanan, bagaimana dengan Wang Chen? Sun Yifan berada di bawah tekanan yang sangat besar, dan itu terjadi di dalam keluarga Wang. Namun, Wang Chen sedang berjalan di ambang hidup dan mati. Dia menatap ujian hidup dan mati saat dia memimpin keluarga Wang maju. Sun Yifan hanya bisa menghela nafas. Bagi orang luar, Sun Yifan sepertinya telah berbuat banyak untuk keluarga Wang. Namun, hanya Sun Yifan yang tahu bahwa Wang Chen lah yang berkontribusi paling besar. Kepercayaan Wang Chen memungkinkan Sun Yifan melakukan apapun yang dia inginkan. Namun, seberapa besar tanggung jawab Wang Chen dibalik kepercayaan ini? Sun Yifan mengetahui semua ini. Itulah mengapa Sun Yifan mengatakan hal seperti itu. Kamu telah bekerja keras. Inilah yang ingin dia katakan kepada Wang Chen. Selama bertahun-tahun, Wang Chen telah berkorban terlalu banyak. Di antara mereka, yang paling jelas adalah Yosin Yan, Zilan, dan yang lainnya. Zilan, nama tunangan Wang Chen. Yosin Yan dan Wang Chen sedang jatuh cinta. Jika itu orang lain, setelah Wang Chen mencapai ketinggian tertentu, mereka mungkin akan mulai bersenang-senang. Namun, bagaimana dengan Wang Chen? Dia sudah menyerah dalam segala hal. Hingga saat ini, keberadaan Zilan tidak diketahui, dan dia lebih banyak menghabiskan waktu jauh dari Yosin Yan. Jika ini bukan pengorbanan, lalu apa itu? Sun Yifan melihat semua ini. Namun, semuanya sudah berakhir sekarang. Gunung Sainte. Hanya Gunung Sainte yang tersisa. Terus. Setidaknya, itu jauh lebih baik daripada dikepung dari segala sisi. Mereka bisa menggulingkan pavilion pembunuh naga, dan mereka bisa melakukan hal yang sama terhadap Gunung Sainte. Kamu telah bekerja keras. Wang Chen tersenyum saat mendengar kata-kata Sun Yifan. Dia telah bekerja keras. Apakah begitu? Tidak, Wang Chen tidak berpikir demikian. Mereka berjalan di jalan yang benar. Pengorbanan Wang Chen tidak sia-sia. Karena inilah jalan yang dia pilih. Namun, bagaimana dengan Sun Yifan dan yang lainnya? Mereka mengikuti Wang Chen. Mereka berjalan di jalan yang dipilih Wang Chen. Mereka harus menerima segalanya. Ini adalah kerja keras. Hahaha. Sun Yifan tertawa saat mendengar kata-kata Wang Chen. Tidak perlu ada kata-kata di antara mereka berdua. Berapa tahun kerjasamanya, kalimat sederhana dari mereka sudah cukup untuk membuat mereka tahu apa yang dipikirkan pihak lain. Semua ini sudah cukup. Semua pengorbanan tidak sia-sia. Memikirkan hal ini, Wang Chen dan Sun Yifan, kedua pria ini, mengatupkan tangan mereka erat-erat. Sangat keras. Namun kegembiraan di hati mereka masih ada. Faktanya, mata Sun Yifan sedikit lembab. Mereka sudah lama menunggu hari ini, bukan? Ledakan. Saat Sun Yifan dan Wang Chen merasa emosional, serangkaian ledakan datang dari jauh. Akhirnya, dengan raungan terakhir, tetes darah terakhir melayang ke langit. Setelah jatuhnya seniman bela diri pavilion pembantaian naga yang terakhir, seluruh medan perang tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Semuanya akhirnya berakhir. Hahaha, bos, kita menang. Berlumuran darah, pria gila itu terlatih-tatih ke sisi Wang Chen. Dia tidak bisa lagi menahan kegembiraannya dan tertawa keras. Pertarungan ini bisa dikatakan sengit. Kemenangan terakhir adalah milik mereka, milik keluarga Wang. Berapa lama mereka berjuang untuk hari ini? Berapa banyak darah yang ditumpahkan keluarga Wang? Meskipun Kuang Ren telah kehilangan lengannya dalam pertempuran, dan meskipun tubuhnya penuh dengan bekas luka, lalu kenapa? Kegembiraan itu cukup untuk menghapus segalanya. Hehe, nak, ini adalah zaman kita. Selain pria gila, Jiang Chen Yuan yang berlumuran darah memperlihatkan gigi putihnya. Dia sangat jelas bahwa setelah hari ini, mereka akan mengantarkan era yang menjadi milik mereka. Persaingan antar pahlawan telah berakhir, yang tersisa hanyalah persaingan antara dua pahlawan. Tidak. Paling-paling, itu adalah kompetisi antara tiga pahlawan. Gunung Sainte, Aliansi Haus Darah, keluarga Wang. Di antara mereka, keluarga Wang adalah yang paling berpengaruh. Mereka telah mengantarkan era terbaik mereka. Hal ini membuat Jiang Chen Yuan merasa emosional. Ketika dia pertama kali bertemu Wang Chen di Dimen Rache, pernahkah dia berpikir bahwa hari ini akan tiba? Ketika dia memilih untuk mengikuti Wang Chen, Jiang Chen Yuan tahu betapa dia telah menyerah. Kemuliaan keluarga, kehidupan yang nyaman. Dia mengikuti Wang Chen menjelajahi dunia, memasuki benua Tian Suan, mendominasi benua Tian Suan, dan akhirnya mencapai hari ini. Ini sungguh tidak terbayangkan. Namun, kalau dipikir-pikir sekarang, lalu bagaimana jika dia mengalami pasang surut? Inilah hidup, kehidupan yang sangat menyenangkan. Bukan begitu. Pada saat ini, senyuman Jiang Chen Yuan muncul dari lubuk hatinya. Kami tidak kehilangan banyak. Orang-orang di pavilion pembantaian naga jatuh dalam keputus asaan dan kehancuran. Hampir tidak ada cara untuk menolak. Selain itu, ada banyak orang yang berjuang untuk diri mereka sendiri, sehingga kerugian kami dapat diminimalkan. Duan Tian Ren dan orang lain yang datang dari belakang juga berkata sambil tersenyum. Jika ada pertempuran, pasti ada darah. Jika ada pertempuran, pasti ada kematian. Mereka sudah terlalu banyak melihat kematian. Setiap ahli yang telah mencapai ketinggian ini telah melangkahi tumpukan mayat dan lautan darah. Mereka sudah terbiasa, jadi mereka terbiasa. Mereka harus membayar harga. Itu hanya masalah berapa banyak darah yang harus mereka bayar. Saat ini, kerugian mereka jauh lebih kecil dari perkiraan mereka. Itu adalah sesuatu yang patut membuat Anda bersemangat. Hahaha, era pavilion pembantaian naga telah berakhir. Cek cek cek, sekarang kita tinggal menunggu hasil pertarungan di pihak Zan Sing Jun. Melihat kehampaan, seorang tetua dari keluarga Ryu berkata dengan emosional. Senyuman di wajahnya tidak bisa ditahan. Pertarungan di sini hampir berakhir. Yang tersisa adalah hasil pertarungan antara Zan Sing Jun dan Gong Chang Fei yang telah memasuki ruang domain. Apa hasil pertarungan antara dua ahli tertinggi ini? Kata-kata tetua keluarga Ryu membuat semua orang tenang. Saya pikir itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Jika sesuatu terjadi pada Zan Sing Jun, maka ruang domain akan runtuh. Kata Penatua Bai dengan sungguh-sungguh. Tidak ada kabar tentang Zan Sing Jun. Ini adalah berita terbaik. Dan keluarga Zan dan keluarga Infinix. Orang-orang itu akan segera datang, bukan? Haha, mereka terlambat satu langkah. Sepertinya keterikatan dengan malaikat maut dan tetua pavilion pembantai naga tidaklah sederhana. Tetua keluarga Zhu berkata dengan sungguh-sungguh. Benar sekali, pavilion pembantai naga telah terpecah menjadi tiga pasukan. Tentara kota Hong dihancurkan oleh Wang Chen. Hanya kelompok keluarga Zan dan keluarga Tinta Phoenix yang tersisa. Kelompok itu tidak lemah, dan mereka bahkan memiliki dewa kematian yang menjaga mereka. Sebelum Zan Sing Jun dan yang lainnya tiba, mereka hanya mendapat keuntungan. Bagaimana dengan sekarang? Apakah sudah berakhir? Memikirkan hal ini, Wang Chen menyipitkan mata dan melihat kekejauhan. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu kabar. Pavilion pembantai naga masih memiliki beberapa orang tersisa. Dan itu tidak mudah untuk dihadapi. Bagaimana Anda berencana menghadapinya? Tetua Ras Iblis telah mengarahkan pandangannya ke pavilion pembantai naga. Tiga pasukan pavilion pembantai naga dihancurkan. Sekarang, mereka tidak lagi sekuat itu. Berapa kerugian pavilion pembantai naga selama bertahun-tahun? Bagaimana kalau hari ini? Baru hari ini, pavilion pembantai naga telah kehilangan lusinan ahli, beberapa tetua, dan bahkan tetua dan malaikat maut. Kekuatan yang tersisa dari pavilion pembantai naga mungkin kurang dari seperempat atau bahkan kurang. Namun tidak ada kekurangan elit di antara orang-orang ini. Bagaimana mereka harus menghadapinya? Apa rencana Wang Chen? Saat tetua Ras Iblis mengatakan ini, tatapan semua orang beralih ke Wang Chen. Senyuman di wajah semua orang menghilang, dan ekspresi mereka menjadi serius lagi. Sebelum pertempuran usai, ini bukan waktunya untuk merayakan. Mungkin belum terlambat untuk merayakan ketika pavilion pembantai naga telah usai. Bukan begitu. Pavilion pembantai naga. Merasakan tatapan semua orang, Wang Chen menyipitkan matanya. Pavilion pembantai naga yang tersisa tidak mudah untuk ditangani. Tapi mereka pasti tidak bisa dilepaskan. Jika akarnya tidak dicabut, rumput akan tumbuh kembali. Belum lagi keberadaan seperti pavilion pembantai naga. Setelah hari ini, reputasi pavilion pembantai naga akan sangat berkurang, dan mereka tidak akan bisa pulih. Tapi kekuatan yang telah diwariskan selama bertahun-tahun bukanlah sesuatu yang bisa mereka anggap remeh. Landasan mereka tidak terbayangkan. Ambil hidupmu saat kamu sedang down. Jika mereka tidak dapat mengambil kesempatan ini untuk menginjak-injak pavilion pembantai naga sampai mati, maka yang menanti mereka selanjutnya adalah kesulitan yang tak ada habisnya. Pavilion pembantai naga mungkin akan bangkit kembali. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh keluarga Wang. Wang Chen, yang sangat jelas dalam hal ini, memiliki kilatan dingin di matanya. Besok, kita akan langsung menuju pavilion pembantai naga. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Manfaatkan situasi ini. Ini adalah rencana Wang Chen. Hari ini, mereka akan menghancurkan tiga pasukan pavilion pembantai naga. Besok, keluarga Wang akan menuju utara. Dengan momentum aliansi keluarga Wang saat ini, mereka akan menghancurkan pavilion pembantai naga dalam sekali jalan. 3074 Manfaatkan situasi ini. Ini adalah rencana Wang Chen. Besok, mendengar kata-kata Wang Chen, semua orang yang hadir terkejut. Sangat cemas. Mungkin ini pilihan terbaik. Setelah beberapa saat terkejut, tetua dari ras iblis berkata setelah hening beberapa saat. Jika kita bergerak lebih hati-hati, mungkin kita bisa mencapai hasil yang tidak terduga. Sun Yifan berkata dengan mata menyipit. Manfaatkan situasi ini. Hancurkan pavilion pembunuh naga sekaligus. Ini adalah ide yang tepat. Jika pavilion pembunuh naga menerima laporan pertempuran, mereka pasti tidak akan bisa pulih, bukan? Ini adalah waktu terbaik untuk menghancurkan pavilion pembunuh naga. Tidak memberi mereka waktu untuk bernapas. Tidak memberi mereka waktu untuk bersiap. Jika keluarga Wang bisa merahasiakan tindakan mereka, itu akan seperti pasukan dewa yang turun dari surga. Itu akan lebih baik lagi. Oke, maka sudah diputuskan. Penatua keluarga Ryu, penatua keluarga Bai, penatua keluarga Zhu, dan penatua keluarga Kura-Kura Hitam semuanya menganggupkan kepala. Dalam keadaan seperti itu, orang-orang dari empat tanah suci besar secara alami tidak ragu sama sekali dan langsung menyetujuinya. Karena mereka memilih untuk mendukung keluarga Wang, mereka tahu apa yang harus mereka tanggung. Situasi saat ini sudah jauh lebih baik dari yang mereka bayangkan, bukan? Mereka berada di jalan menuju kejayaan. Pada saat ini, apa alasan untuk merasa takut? Orang yang harus takut adalah pavilion pembunuh naga. Hahaha. Memikirkan hal ini, semua orang saling memandang dan tertawa. Hua. Dan saat semua orang tertawa, tiba-tiba, riak datang dari kehampaan. Itu di sini. Semua orang secara naluriah menoleh untuk melihat kehampaan ketika mereka merasakan situasinya. Apakah pertarungan antara Zan Sing Jun dan Gong Chang Fei akan segera berakhir? Siapa yang menang? Siapa yang kembali? Ini adalah kekhawatiran terakhir mereka. Memikirkan hal ini, semua orang melihat ke arah kehampaan dengan ekspresi serius. Lihat, seseorang kembali. Apakah ini pertarungan antara Zan Sing Jun dan tetua ketiga pavilion pembunuh naga, Gong Chang Fei? Saya tidak tahu siapa yang memenangkan pertarungan. Tapi siapapun yang menang, hasilnya sudah diputuskan, bukan? Jika Zan Sing Jun menang, itu akan menjadi puncaknya. Jika Gong Chang Fei menang, saya khawatir dia tidak akan bisa lolos dari kematian, tidak bisa membalikkan keadaan. Anggota keluarga Wang menengadah ke langit, begitu pula para penonton yang belum berangkat. Lihatlah pertempuran terakhir itu. Siapa yang menang pada akhirnya? Namun, tidak peduli siapa yang menang pada akhirnya, kemenangan keluarga Wang tidak bisa diubah. Hua! Dengan sangat cepat, ketika sosok itu muncul di hadapan semua orang, semua orang terkejut. Siapa yang mengira pavilion pembantaian naga akan dikalahkan sepenuhnya? Tidak ada. Zan Sing Jun. Itu sebenarnya adalah Zan Sing Jun. Dia memang nenek moyang gunung Sainte. Orang seperti itu mengikuti keluarga Wang, itu adalah kekayaan keluarga Wang. Itu benar. Tanpa Zan Sing Jun, sulit untuk mengatakan apa hasil pertarungan malam ini. Setidaknya, keluarga Wang tidak akan menang dengan mudah, bukan? Melihat Zan Sing Jun telah kembali, kerumunan menjadi gempar. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Tidak diragukan lagi, Zan Sing Jun adalah salah satu bintang paling cemerlang. Kekuatan macam apa yang dibawa oleh penampilannya kepada keluarga Wang? Kakak Zan kembali. Pemenang terakhir adalah Zan Sing Jun. He he, berarti sudah selesai total. Melihat pemandangan ini, semua orang di kam keluarga Wang menghela nafas lega. Semua orang saling memandang dan tersenyum. Ini sudah berakhir. Kali ini benar-benar sudah berakhir, bukan? Batu berat terakhir di hati setiap orang akhirnya jatuh ke tanah. Hah, hah, hah. Saat semua orang menghela nafas lega, serangkaian suara yang menusuk udara datang dari balik reruntuhan tembok kota. He he, mereka semua ada di sini. Sudut mulut Sun Yifan melengkung. Keluarga Zan, keluarga Infinix, keluarga Sing Yue, sekolah Sing Chen, para binatang buas, dan keluarga-keluarga itu. Wang Chen bergumam. Dia tidak lagi menyembunyikan senyuman di wajahnya. Itu benar. Saat ini, bukankah orang-orang dari keluarga Zan datang dari belakang? Orang-orang ini juga telah tiba di kota Kian melalui susunan teleportasi. Ini berarti pertarungan di pihak mereka telah berakhir sepenuhnya. Pergi, ayo pergi dan sambut mereka. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Kemenangan pertempuran ini tidak bisa luput dari perhatian karena upaya orang-orang ini. Jika bukan karena orang-orang ini yang menahan leluhur lama pavilion pembunuh naga, keluarga Wang mungkin tidak akan bisa mendapatkan kemenangan akhir. Bagaimana Wang Chen bisa ceroboh saat menghadapi orang-orang ini? Ola besar keluarga Wang saat ini dipenuhi orang. Setelah mengumpulkan semua orang, pertarungan dengan pavilion pembunuh naga akhirnya berakhir. Setelah meninggalkan beberapa orang untuk membereskan kekacauan di luar kota, semua orang dengan cepat berkumpul di rumah keluarga Wang. Sebelum fajar, kota Kian tiba-tiba tenggelam dalam keaktifan tanpa akhir. Di dalam kota, orang-orang yang gemetar ketakutan juga bersorak saat ini. Keluarga Wang menang. Berita ini membuat mereka yang tinggal di kota Kian melompat ke girangan. Tidak peduli zaman apa saat ini, pertempuran apapun akan membawa bencana bagi orang-orang biasa ini. Terutama pertempuran penghancuran pavilion pembunuh naga. Meskipun kota Kian telah menunjukkan kekuatan besar beberapa tahun ini dan mendapatkan kepercayaan dari banyak orang, di bawah kekuatan pavilion pembunuh naga, orang-orang masih merasa gelisah. Jika kota Kian ditembus, apa yang akan terjadi? Saat itu, darah akan mengalir seperti sungai dan mayat ada di mana-mana, bukan? Di dalam kota Kian, berapa banyak orang yang bisa melarikan diri tanpa cedera? Ini adalah sesuatu yang orang tidak berani bayangkan. Oleh karena itu, sebelum pertempuran dimulai malam ini, orang-orang ini ketakutan dan gelisah, mereka gemetar ketakutan. Kebanyakan dari mereka tidak menganggap baik keluarga Wang. Meskipun keluarga Wang kuat, raksasa macam apa pavilion pembunuh naga itu? Banyak orang bahkan telah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun, apa hasilnya sekarang? Hasilnya adalah pertempuran telah berakhir. Keluarga Wang secara luar biasa telah mengalahkan pasukan ekspedisi selatan pavilion pembunuh naga. Bagaimana mungkin orang-orang di pavilion pembunuh naga tidak bersorak? Semakin kuat kekuatan yang ditunjukkan keluarga Wang, semakin aman perasaan orang-orang ini. Seolah-olah mereka tinggal di bawah pohon besar. Apa yang lebih baik dari ini? Dukungan masyarakat terhadap keluarga Wang mencapai puncaknya pada malam ini. Melihat kediaman keluarga Wang, mata semua orang bersinar dengan rasa terima kasih yang tulus. Itu adalah keluarga Wang. Kemunculan keluarga Wang memberi mereka rumah yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. Kemunculan keluarga Wang memberi mereka langit milik mereka. Dalam keadaan seperti itu, banyak orang bahkan meninggalkan rumahnya untuk ikut serta dalam reorganisasi di luar kota. Setelah pertempuran, kota menjadi berantakan dan tembok kota hancur. Semua ini memerlukan banyak upaya untuk mengaturnya kembali. Namun, dengan partisipasi orang-orang ini, segalanya menjadi lebih lancar. Pengaruh keluarga Wang terlihat dari ini. He he, sepertinya kita telah memenangkan hati masyarakat. Di aula besar keluarga Wang, Sun Yifan tersenyum penuh semangat saat mendengar berita dari luar kota. Semua ini adalah pujian terbaik untuk keluarga Wang. Semua ini adalah hadiah terbaik untuk Sun Yifan. Ini berarti kerja keras mereka selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil. Bukan begitu. Hahaha, hati rakyat, mulai hari ini dan seterusnya, kota kian tidak akan bisa ditembus. Jika orang-orang ini bisa bersatu, siapapun musuhnya, mereka harus waspada terhadap keluarga Wang, bukan? Seorang tetua dari keluarga Sun tertawa terbahak-bahak saat mendengar berita itu. Kota kian memiliki populasi puluhan juta orang. Kekuatan apa yang akan mereka miliki jika mereka bersatu? Sejak zaman kuno, berapa banyak keluarga dan pasukan yang dapat menerima dukungan seperti itu? Yang mereka tahu hanyalah pavilion pembantaian naga di puncaknya, gunung suci di puncaknya, dan beberapa raksasa lainnya. Adapun aliansi sembilan kota, tidak pernah. Tapi keluarga Wang telah melakukannya hari ini. Melakukan ini berarti keluarga Wang sedang menuju puncak, menuju kejayaan. Di antara puluhan juta orang ini, mungkin tidak banyak kultifator yang kuat. Bahkan mungkin tidak ada kultifator terbaik. Namun, jika mereka mengenali rumah ini, mereka akan memperjuangkannya. Jika jumlah semut cukup banyak, mereka bahkan bisa membunuh seekor gajah. Dengan puluhan juta orang bersatu, bahkan jika tidak ada penggarap yang kuat, siapa yang berani menghadapi pasukan seperti itu? Mereka cukup untuk menginjak-injak segalanya. Melihat Wang Chen dan Sun Yifan, semua orang yang hadir mengagumi dan iri pada mereka dari lubuk hati yang paling dalam. Hei hei, kota kian stabil, begitu pula aliansi sembilan kota. Sun Yifan tertawa. Iya. Wang Chen juga menghela nafas dengan emosi. Saat ini, darahnya mendidih. Kemuliaan seperti ini layak untuk dibanggakan. Mulai hari ini dan seterusnya, kota kian bisa dikatakan tidak bisa ditembus. Oh benar, bagaimana kabar tetua pavilion pembantaian naga sekarang? Wang Chen memandang salah satu leluhur klan Zan dan bertanya dengan suara yang dalam. Keluarga Zan telah datang. Keluarga Infinix telah datang. Bahkan keluarga Xing Yue telah datang. Wang Chen belum mendengar hasil pertarungan mereka. Dia hanya tahu bahwa mereka menang, tapi bukan hasil sebenarnya. Haha, pasukan dari pavilion pembantaian naga. Hei hei, pandangan ke depan Sun Yifan luar biasa. Mereka mengira mereka sangat tertutup. Mereka berpikir bahwa mereka telah memasang jebakan untuk kita lompati, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka telah melompat ke dalam jebakan kita. Jumlah mereka tidak banyak. Setelah jatuh ke dalam perangkap, bagaimana mereka bisa melawan kita? Kami segera mengambil inisiatif. Tapi orang-orang Grim Rapper itu cukup merepotkan. Namun kemunculan Wang Yan membalikkan keadaan. Orang-orang Grim Rapper dari pavilion pembantaian naga yang dibawa Wang Yan tiba-tiba menyerang, memaksa orang-orang Grim Rapper yang setia pada pavilion pembantaian naga ke dalam situasi putus asa. Kami hanya menghabiskan banyak upaya untuk menyingkirkannya, itu saja. Ada pun tetua pavilion pembantaian naga. Ini adalah hadiah besar kami untuk Anda. Mendengar kata-kata Wang Chen, tetua keluarga Zan tersenyum dengan mata menyipit. Saat dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan sangkar. Dan di dalam sangkar, saat ini, bukankah ada seorang lelaki tua dengan wajah kotor dan rambut acak-acakan? Menyedihkan dan tak tertahankan untuk dilihat. Itu kesan pertama semua orang. Ini adalah tetua pavilion pembantaian naga. Melihat tetua ini, semua orang yang hadir menarik napas dingin. Bahkan Wang Chen tidak bisa tidak bertanya. 3075 Melihat sosok babak belur dan kelelahan yang terlempar ke Aula, banyak orang yang hadir mau tidak mau menghirup udara dingin. Bukankah itu penatua pavilion pembunuh naga? Dia sebenarnya dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Wajahnya pucat dan rambutnya acak-acakan. Dia tampak seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka, membuat seseorang merinding. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan rasa kasihan setelah kejutan awal. Ini adalah penatua pavilion pembunuh naga. Seberapa terhormat statusnya, sekarang dia berakhir seperti ini, bagaimana mungkin seseorang tidak menghela nafas? Siapa yang tahu berapa banyak dosa yang telah dia lakukan hingga menyebabkan penatua pavilion pembunuh naga ini berakhir dalam keadaan seperti itu? Haha, benar? Ini adalah penatua pavilion pembunuh naga. Kekuatannya tidak lemah, sebenarnya mencapai tahap akhir dari sembilan budidaya ulang. Beberapa dari kami bergabung dan berperang melawannya, namun kami tidak dapat menekannya. Pada akhirnya, para ahli dari pihak Grim Reaper lah yang datang membantu. Selain kekalahan besar pavilion pembunuh naga, pikirannya terguncang. Baru pada saat itulah kami memanfaatkan kesempatan ini. Melihat ekspresi kaget semua orang, tetua keluarga Zan tersenyum dan berkata dengan bangga. Siapapun yang bisa menangkap penatua pavilion pembunuh naga hidup-hidup akan bangga akan hal itu seumur hidup mereka, bukan? Ini adalah hadiah besar pertama yang kami berikan kepada kepala keluarga Wang. Xingjun telah mengatakan bahwa ruang kepala keluarga Wang dapat digunakan sebagai boneka. Saya pikir tidak ada orang yang lebih cocok daripada penatua pavilion pembunuh naga ini. Kemudian, tetua keluarga Zan melanjutkan. Mendengar kata-kata tetua keluarga Zan, ekspresi semua orang menjadi semakin aneh. Ini benar-benar hadiah yang besar. Sepertinya keluarga Zan telah melakukan banyak hal untuk mengkonsolidasikan fondasi mereka. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan senyum masam setelah mendengar kata-kata itu. Namun, dengan sangat cepat, tatapan Wang Chen menjadi berapi-api. Harus diakui bahwa hadiah besar ini tidak buruk. Untuk menyempurnakan pavilion penatua pembunuh naga menjadi boneka lagi, seberapa besar hadiahnya. Kalau begitu, tidak sopan kalau aku menolaknya. Terima kasih. Karena keadaan sudah seperti ini, Wang Chen tidak punya alasan untuk menolak. Selain itu, mereka sudah menjadi musuh bebuyutan pavilion pembantayan naga. Mengapa Wang Chen takut menimbulkan lebih banyak kebencian? Pavilion pembantayan naga tidak akan ada lebih lama lagi. Hahaha, bagus sekali. Orang ini telah saya segel. Jika kepala keluarga Wang menginginkannya, Anda dapat memperbaikinya kapan saja. Tetua keluarga Zan tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Wang Chen. Setidaknya, hadiah ini kelihatannya cukup bagus. Paling tidak, Wang Chen menerimanya, bukan? Sebagai keluarga yang datang kemudian, keluarga Zan tidak memiliki keunggulan dibandingkan empat keluarga besar. Saat ini, mereka perlu mengejar ketinggalan. Ini hanya awal. Keluarga Zan akan menunjukkan nilai mereka. Di mana orang-orang Grim Reaper? Saat Patriar Pavilion pembunuh naga dibawa pergi, Wang Chen memandang Patriar keluarga Zan dan bertanya. Pertempuran di luar kota Kian telah berakhir. Wang Chen sangat menyadari hasil pertempuran di kota Hong. Namun, Wang Chen tidak tahu banyak tentang pertempuran ketiga. Terutama orang-orang Grim Reaper. Bagaimana kabarnya? Memikirkan siang Chou, Wang Chen menyipitkan matanya. Ini bukanlah orang yang sederhana. Dia sepertinya menyembunyikan sesuatu darinya. Atau apakah dia mengetahui sesuatu yang penting namun dia tidak mengetahuinya? Ini membuat Wang Chen penasaran. Kali ini, Pavilion Pembantayan Naga mengirimkan dua kelompok orang Malaikat Maut. Satu kelompok dimusnahkan dan kelompok lainnya kehilangan dua orang. Orang-orang yang tersisa tidak mengikuti kita ke kota Kian tetapi langsung pergi. Oh benar, siang Chou memintaku untuk menyampaikan pesan kepadamu. Saat ini, mendengar kata-kata Wang Chen, Wang Yan, yang duduk di samping Wang Chen, berkata dengan suara rendah. Wajahnya sedikit pucat. Wang Yan, siang Chou, dan yang lainnya bekerja sama untuk menghadapi kelompok Malaikat Maut. Itu sangat berbahaya. Setelah pertempuran itu, mereka juga terluka parah. Saat ini, nadanya jelas sedikit lemah. Pesan apa? Mendengar kata-kata Wang Yan, kilatan cahaya melintas di mata Wang Chen saat dia bertanya dengan tergesa-gesa. Pada hari Pavilion Pembantayan Naga dimusnahkan, dia akan memberimu hadiah besar. Pada hari kamu bertemu lagi di Pavilion Pembantayan Naga. Wang Yan berkata dengan suara rendah. Ini adalah pesan yang diminta siang Chou agar Wang Yan sampaikan kepada Wang Chen sebelum dia pergi. Siang Chou ini tidak sederhana. Memikirkan semua yang telah dilakukan siang Chou, Wang Yan berkata dengan suara rendah. Tidak sederhana. Dia memang bukan orang yang sederhana. Namun, di Pavilion Pembantayan Naga. He he, dia ingin aku memusnahkan Pavilion Pembantayan Naga dan dia akan bertemu denganku lagi. Saya menantikan hadiahnya. Sudut mulut Wang Chen sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman penuh arti. Karena itu masalahnya, kita akan menuju ke utara besok dan mengarahkan pedang kita ke Pavilion Pembantayan Naga. Sedangkan bagi mereka yang terluka, jika luka mereka dapat bertahan, kami akan pergi bersama dan melakukan penyembuhan sepanjang perjalanan. Jika mereka tidak bisa menerimanya, mereka akan tinggal di kota Kian untuk memulihkan diri. Segera setelah itu, kata Wang Chen. Iya. Mendengar kata-kata Wang Chen, semua orang yang hadir bersemangat dan segera merespons. Dalam sekejap, semangat heroik lahir. Hati setiap orang sepertinya terbakar dengan nyala api yang berkobar. Mereka akan memusnahkan raksasa yang merupakan Pavilion Pembantayan Naga. Waktu bagi mereka untuk bangkit telah tiba. Memikirkan hal ini, mata semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Jika mereka bisa memusnahkan Pavilion Pembantayan Naga, mereka semua akan menuliskan jejak mereka sendiri di halaman sejarah, bukan? Saat ini, mereka sedang menciptakan sejarah. Kalau begitu, semua orang telah bekerja keras dalam pertempuran ini. Semuanya, kembali dan pulihkan diri. Merasakan sikap semua orang yang mengesankan, Wang Chen tidak menyanyiakan kata-kata lagi dan berkata langsung. Saat ini, hari sudah subuh. Setelah fajar, itu akan menjadi hari yang baru. Atau lebih tepatnya, ini sudah merupakan hari yang baru. Saat matahari menyinari seluruh daratan, pasti akan terjadi angin dan hujan yang tiada henti, bukan? Adapun keluarga Wang, mereka diam-diam akan meninggalkan kota malam ini. Yang tersisa bagi semua orang hanyalah satu hari untuk memulihkan diri. Saat ini, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Hati semua orang sudah terpelintir. Mereka memiliki tujuan yang sama, dan itu sudah cukup. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Lalu, semuanya bubar. He he, keluarga Zan dan keluarga Infinix telah mengirimkan banyak ahli kali ini. Dan keluarga Xing Yue, selain Xing Ye dan Yue Ye, mereka juga mengirimkan beberapa ahli. Kali ini, keluarga Xing Yue berusaha keras untuk menghadapi malaikat maut. Ketika semua orang telah meninggalkan Aula, hanya Wang Chen, Wang Yan, Sun Yifan, dan beberapa orang lainnya yang tersisa. Melihat Wang Chen, Sun Yifan berkata sambil tersenyum. Keluarga Zan. Sangat kuat. Kali ini, seberapa besar kekuatan yang ditunjukkan keluarga Zan. Tidak ada yang tahu. Namun, kekuatan yang ditunjukkan keluarga Zan sekarang bahkan lebih kuat dari empat keluarga besar dan empat tempat suci. Fondasi semacam ini cukup membuat orang tidak bisa berkata-kata. Ini memang keluarga nomor satu, keluarga yang secara pribadi diwarisi oleh Dewa Sejati. Meskipun mereka sekarang memiliki garis keturunan palsu, kekuatan mereka masih tak tertandingi. Siapa yang menyangka bahwa raksasa sebesar itu bersikap begitu sederhana selama bertahun-tahun? Benar saja, mereka sangat berbeda dari keluarga Zan di benua Tian Suan. Dan keluarga Infinix. Kekuatan yang mereka tunjukkan juga sebanding dengan empat keluarga besar dan empat tempat suci. Ini cukup untuk membuat orang melihatnya dari sudut pandang berbeda. Memikirkan penambahan dua energi ini, kepercayaan diri Sun Yifan semakin kuat. Dengan tambahan dua kekuatan ini, keluarga Wang seperti Harimau yang memiliki sayap. Sungguh sangat kuat, terutama keluarga Zan. Kudengar kekacauan di keluarga mereka belum meredakan. Oleh karena itu, yang mereka tampilkan pasti belum semuanya. Jika keluarga Zan berusaha sekuat tenaga, selain pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte, sangat sedikit orang yang bisa bersaing dengan mereka. Setidaknya, empat keluarga besar dan empat tempat suci tidak bisa. Mendengar kata-kata Sun Yifan, Wang Yan hanya bisa menghela nafas. Sungguh sangat kuat. Siapa sangka mereka tidak menonjolkan diri selama bertahun-tahun? Kesabaran ini tidak boleh diremehkan. Memikirkan keluarga Zan, bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Raksasa ini akan bangun, kan? Tapi sepertinya ini bukan hal buruk bagi keluarga Wang, bukan. Semakin kuat keluarga Zan, semakin banyak bantuan yang bisa mereka berikan kepada keluarga Wang. Mem, tidak hanya banyak kultifator yang kuat, tetapi generasi muda juga penuh dengan bakat. Kali ini, generasi muda yang dibawa oleh keluarga Zan tidak bisa dianggap remeh. Wang Yan menambahkan. Berbicara tentang generasi muda, alis Wang Yan sedikit berkerut. Beberapa pemuda ini meninggalkan kesan mendalam pada Wang Yan. Zan. Terutama seorang kultifator kuat bernama Zan Lin. Bahkan Wang Yan saat ini mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Mungkin di dalam keluarga, hanya Wang Chen yang memenuhi syarat untuk melawannya dan memiliki peluang untuk menang. Keajaiban seperti itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatan keluarga Zan. Zan Lin. Saya melihat dia. Mendengar kata-kata Wang Yan, mata Wang Chen menyipit. Zan Lin. Di antara keluarga Zan, Wang Chen melihat sosok yang dikenalnya. Zan Lin. Zan Lin. Itu benar, Zan Lin inilah yang pernah ditemui Wang Chen sebelumnya. Saat itu, Wang Chen dipenuhi dengan ketidakpastian dan ketakutan, dan dia sangat waspada terhadap orang ini. Wang Chen bahkan mengingat apa yang dia katakan saat itu. Apa maksudnya? Mungkin dia perlu menjelaskan. Tidak apa-apa jika keluarga Zan kuat. Fakta bahwa keluarga Zan telah meninggalkan Gunung Sainte bukanlah suatu kebohongan. Setidaknya, kita tidak perlu mengkhawatirkan keluarga Zan. Adapun binatang buas. Mendengar percakapan antara Wang Chen dan Wang Yan, Sun Yifan teringat pada binatang buas. Memikirkan binatang buas, Sun Yifan hanya bisa mengerutkan kening. Setelah pertempuran di pavilion pembantayan naga, krisis keluarga Wang bisa dikatakan telah teratasi untuk sementara. Sekarang, keluarga Wang bisa mengerahkan seluruh kemampuannya dan mengambil inisiatif menyerang. Namun, masalah tersembunyi di dalamnya tidak boleh diremehkan. Terutama binatang buas. Entitas kuat ini berdiri di belakang keluarga Wang, seolah-olah mereka berdiri di belakang keluarga Wang. Entitas kuat yang berdiri di belakang keluarga Wang memiliki niat lain. Seolah-olah ada seekor harimau ganas tergeletak di samping tempat tidur keluarga Wang yang bisa meledak kapan saja. Bagaimana mereka bisa yakin terhadap harimau ganas seperti itu? Mereka bisa mati kapan saja. 3076. Binatang buas. Saat menyebutkan perlombaan ini, ekspresi santai di wajah Wang Chen dan yang lainnya menghilang sepenuhnya. Faktanya, wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Jelas sekali, para bis itu seperti gunung besar yang menekan hati setiap orang. Wang Chen secara naluriah menoleh untuk melihat Flaming Moon, yang belum pergi. Pada saat itu, selain Wang Chen, Sun Yifan, dan Wang Yan, Flaming Moon juga ada di aula. Flaming Moon tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika Sun Yifan menyebutkan tentang bis. Saya akan menangani masalah ini. Seolah merasakan tatapan Wang Chen, Flaming Moon menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, saya akan menangani masalah ini. Suaranya agak serak dan nadanya dingin. Niat membunuh muncul di matanya dan ekspresi Flaming Moon berubah tajam. Sebelumnya, karena banyak alasan, sepertinya aku terlalu toleran terhadap para bis. Sekarang situasinya sudah stabil, sekarang saatnya untuk melakukan reorganisasi. Jika beberapa orang ingin mati, aku akan mengirim mereka ke kematian. Niat membunuh muncul di mata Flaming Moon. Hah? Mendengar perkataan Flaming Moon, Wang Chen, Sun Yifan, dan Wang Yan saling berpandangan dan menghela nafas lega di dalam hati mereka. Menghadapi para bis, Flaming Moon tidak diragukan lagi adalah yang paling merepotkan. Bagaimanapun, Flaming Moon sekarang adalah raja para bis. Hal ini menyangkut kepentingan vital Flaming Moon. Jika Flaming Moon punya ide, itu akan menjadi yang paling merepotkan. Namun, sepertinya situasi yang mengkhawatirkan tidak muncul. Jika Flaming Moon memilih untuk melawan keluarga Wang, Wang Chen akan menjadi yang paling bermasalah. Sun Yifan mengkhawatirkan hal ini, itulah sebabnya sulit menghadapi para bis. Sekarang Flaming Moon telah menyatakan pendiriannya, ini adalah hasil terbaik. Semuanya masih terkendali. Chen, serahkan masalah ini padaku. Jangan khawatir, saya akan memberikan jawaban yang memuaskan. Saat Wang Chen dan yang lainnya menghela nafas lega, Flaming Moon melanjutkan. Pada saat ini, nada suaranya sangat tegas. Bagaimana mungkin Flaming Moon tidak mengetahui masalah dalam klan bis? Praktisnya diletakkan di tempat terbuka. Bagaimana mungkin Flaming Moon tidak menyadari bahwa Sun Yifan sedang menjaga dari para bis, baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi? Hanya saja dia tidak mengatakan apapun. Karena ini memang menjadi masalah bagi bis Rache. Jika tidak, mengapa Sun Yifan dan Wang Chen membiarkan Yosin Yan mengawasi suku binatang? Mungkin alasan mengapa Wang Chen masih bisa berdiri bersama klan bis adalah karena dia, bukan? Kalau tidak, bagaimana dia bisa bersekutu dengan bis Rache? Flaming Moon mengetahui hal ini dengan sangat baik. Justru karena inilah Flaming Moon merasakan sedikit rasa bersalah di hatinya. Misalnya saja masalah ini. Kali ini, bis Rache hampir menghancurkan rencana mereka melawan pavilion pembantaian naga. Flaming Moon sangat marah. Namun, dia tahu bahwa dia harus menahan amarahnya di depan pavilion pembantaian naga. Karena Flaming Moon saat ini tidak memiliki kemampuan untuk menyapu dedaunan yang berguguran di musim gugur. Jika dia tidak bisa menahan amarahnya sekarang, itu hanya akan membawa masalah besar bagi Wang Chen. Di jantung Flaming Moon, Wang Chen adalah keluarganya, saudara lelaki terbaiknya. Dia tidak akan mengecewakan Wang Chen dalam masalah ini. Dalam ras binatang. Sudah waktunya untuk mengatur ulang. Flaming Moon miliknya bukan lagi Flaming Moon di masa lalu. Dia adalah raja ras binatang. Dia perlu mengendalikan bis Rache. Baiklah. Mendengar kata-kata Flaming Moon dan merasakan tekad dalam kata-kata Flaming Moon, Wang Chen tersenyum. Sun Yifan akan bekerja sama denganmu. Wang Chen terus merenung. Mengandalkan Flaming Moon sendirian untuk menyelesaikan konflik dalam bis Rache. Itu tidak mudah. Mereka tidak punya banyak waktu bagi Flaming Moon untuk menghadapinya. Wang Chen turun tangan dan keluarga Wang tidak mengambil inisiatif. Tetapi itu tidak berarti keluarga Wang tidak peduli. Sun Yifan pasti membutuhkan bantuan dari Flaming Moon. Baiklah. Mendengar kata-kata Wang Chen, Flaming Moon merenung sejenak dan tidak menolak. Dengan bantuan Sun Yifan, memang akan jauh lebih nyaman. Perlawanan dalam bis Rache tidaklah kecil. Kali ini, waktunya untuk mengatur ulang. Flaming Moon berharap setelah reorganisasi ini, dia akan menjadi raja ras binatang yang sebenarnya. Haha, kalau begitu, tidak ada masalah. Melihat Wang Chen dan Flaming Moon telah mencapai kesepakatan, Sun Yifan menghela nafas lega dan tertawa. Ini adalah hasil terbaik. Kita akan mulai setelah masalah pavilion pembantaian naga berakhir. Kalian pergi ke pavilion pembantaian naga kali ini, saya akan tinggal di kota Kian untuk mengawasi semuanya. Saya yakin Sin Yan masih bisa dikendalikan untuk jangka waktu tertentu. Saya akan menggunakan periode waktu ini untuk merencanakan segalanya. Saat kalian kembali, kalian bisa membawa kekuatan untuk menghancurkan pavilion pembantaian naga dan memusnahkan orang-orang dalam ras binatang. Sun Yifan menambahkan. Segera, Sun Yifan, Wang Chen, dan Flaming Moon mencapai kesepakatan. Debi Serace tidak tahu bahwa tindakan mereka kali ini telah membuat marah Wang Chen, Sun Yifan, dan keluarga Wang. Bahkan membuat marah Flaming Moon. Yang menunggu mereka adalah badai yang mengerikan. Baiklah, kalau begitu, ayo bubar. Kakak, apakah kali ini kamu menuju ke pavilion pembantaian naga? Sebelum meninggalkan Aula, Wang Chen melihat ke arah Wang Yan yang terluka parah dan bertanya. Tentu saja, itu penghinaan saya. Kilatan dingin melintas di mata Wang Yan. Saat itu, ketika dia dipenjara di pavilion pembantaian naga, jika bukan karena bantuan Han Yuksuan, jika bukan karena bantuan rahasia Penatwakiyu, apakah dia, Wang Yan, dapat meninggalkan pavilion pembantaian naga? Jika Wang Yan tidak meninggalkan pavilion pembantaian naga, situasi seperti apa yang akan terjadi? Dia tidak berani membayangkan. Permusuhan ini tidak dapat didamaikan. Bagaimana Wang Yan bisa melewatkan kesempatan ini? Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah dengan pavilion pembantaian naga. Karena itu masalahnya. Baiklah, Anda masih membawa obat sage. Gunakan untuk menyembuhkan luka Anda dan cepat pulih. Melihat sikap pantang menyerah Wang Yan, Wang Chen tidak mengatakan apapun lagi. Wang Yan menuju ke pavilion pembantaian naga. Kalau begitu ayo pergi. Dengan kekuatan Wang Yan saat ini, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Terlebih lagi, bagaimana Wang Chen membiarkan pavilion pembantaian naga menimbulkan masalah kali ini? Setelah berpisah dengan Wang Yan, Wang Chen langsung pergi ke halaman belakang rumahnya. Fiuh! Di dalam kamar, Wang Chen menghela napas panjang dan duduk di tempat tidur. Meskipun Wang Chen memenangkan pertempuran, berapa yang dia bayar? Esensi darah, luka, ini semua dibayar oleh Wang Chen. Untuk menghadapi sisa jiwa surah, Wang Chen membayar mahal. Apalagi jika dia tidak beruntung, apa akibatnya? Ada terlalu banyak kebetulan yang menghasilkan kemenangan terakhir Wang Chen. Bisa dibilang dia beruntung. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Pavilion pembantaian naga. Saya khawatir pertempuran di pavilion pembantaian naga tidak akan mudah, bukan? Memikirkan bagaimana dia akan memimpin pasukannya untuk membunuh dalam perjalanan ke markas pavilion pembantaian naga, Wang Chen sedikit mengernyit dan bergumam pelan. Meskipun pidato Wang Chen penuh semangat, itu karena Wang Chen sangat menyadari fakta bahwa dia tidak bisa melepaskan kesempatan seperti ini. Itu karena Wang Chen tahu bahwa jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan pavilion pembantaian naga, mereka mungkin tidak dapat menghancurkan pavilion pembantaian naga lagi. Karena itu, Wang Chen tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Namun, bagaimana mungkin Wang Chen tidak tahu bahwa pertempuran di pavilion pembantaian naga tidak akan mudah? Meskipun pavilion pembantaian naga tampaknya berada dalam situasi genting dan berada di ambang kehancuran, meskipun pavilion pembantaian naga kehilangan hampir seluruh anggotanya dalam pertempuran ini. Jangan lupa bahwa pavilion pembantaian naga masih memiliki beberapa tetua, dan orang-orang ini semuanya adalah ahli terkemuka. Pavilion pembantaian naga masih memiliki master pavilion, leluhur tua, dan sekelompok orang dari malaikat maut. Bahkan dikabarkan bahwa pavilion pembantaian naga memiliki leluhur yang sangat kuat. Meskipun sangat sedikit orang yang pernah melihat leluhur itu, rumor semacam itu tidak bisa diabaikan. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak khawatir? Jika itu benar-benar terjadi, pavilion pembantaian naga tidak akan mudah untuk ditangani. Terutama leluhur itu, dia mungkin sama menakutkannya dengan guru suci. Jika itu masalahnya, seberapa kuat kekuatan penghancurnya. Namun, untungnya, gunung Sainte seharusnya mampu mentransfer banyak kekuatan kembali. Sekarang, empat klan besar dan empat tanah suci tidak lagi memiliki reservasi apapun. Bahkan klan Tinta Phoenix dan klan Bintang Bulan berusaha sekuat tenaga. Ada juga banyak ahli hebat yang membantu mereka. Pavilion pembantaian naga bisa melupakan membalikkan keadaan. Namun, setelah khawatir beberapa saat, Wang Chen menghela nafas lega. Empat tanah suci dan empat klan besar tampaknya tidak memiliki ahli yang kuat, dan nenek moyang lama di klan mereka tampaknya tidak kuat. Itu karena para ahli tok mereka semuanya berada di gunung Sainte, menahan gunung Sainte. Hal itu tidak diperlukan lagi sekarang. Tepat sebelum mereka meninggalkan Aula, empat klan besar dan empat tanah suci semuanya menyatakan bahwa mereka akan memanggil kembali leluhur terkuat mereka. Dengan cara ini, kekuatan pasukan sekutu mereka tidak akan lebih lemah dari pavilion pembantaian naga. Ditambah dengan bantuan internal Penatua Kiyu dan bantuan kelompok Malaikat Maut Siang Chou, Wang Chen percaya bahwa mereka dapat menekan harapan terakhir pavilion pembantaian naga. Hanya leluhur lama pavilion pembantaian naga yang akan sedikit merepotkan. Namun, apa yang bisa dilakukan nenek moyang tua ini? Bahkan jika leluhur tua itu sangat kuat, dia mungkin akan ditekan oleh Dao Surgawi, sama seperti Guru Suci. Jika itu masalahnya, dia paling banyak bisa melepaskan kekuatan sembilan putaran penanaman kembali. Faktanya, di bawah penindasan Dao Surgawi, kekuatannya akan menjadi lebih lemah. Selama dia bisa menunda untuk sementara waktu, tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak akan mampu melawan kekuatan Dao Surgawi. Kegagalan tidak diperbolehkan dalam pertempuran ini. Keluarga Wang saya pasti akan tertawa terakhir. Pavilion pembantaian naga, misi Anda sudah selesai, dan waktu Anda sudah habis. Anda harus menjadi sejarah, sama seperti keluarga Gu dan keluarga Yin Mountain Yu, inilah waktuku. Setelah menarik nafas dalam-dalam, ekspresi Wang Chen berangsur-angsur menjadi tegas. Melalui jendela, Wang Chen melihat kekejauhan, ke arah pavilion pembantaian naga. Kata-kata Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh yang sedingin es. Sekarang giliranmu. Segera, Wang Chen melihat sosok babak belur dan kelelahan yang dilemparkan ke dalam ruangan, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Ini adalah nenek moyang lama pavilion pembantaian naga. Ini adalah ahli dalam tahap akhir penanaman kembali sebanyak sembilan kali. Jika ahli seperti itu bisa disempurnakan menjadi boneka, bahkan jika kekuatannya akan ditekan oleh aula petapa sembilan surga, itu masih cukup untuk menjadi arhat nomor satu, bukan? Untuk perjalanan ke pavilion pembantaian naga ini, pasti akan sangat membantu. Wang Chen sangat penasaran. Ketika saatnya tiba, apa ekspresi orang-orang di pavilion pembantaian naga ketika mereka melihat leluhur lama mereka berubah menjadi seorang arhat? Mereka mungkin akan pingsan dan menjadi gila, bukan? Dalam aspek ini, keluarga Wang sudah mendapatkan keuntungan. Aula petapa sembilan surga, membuka. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Sambil mendengus dingin, dia langsung membuka Nine Heavens Sagi Hall. Menahan kelelahannya, Wang Chen harus memanfaatkan waktu untuk menyempurnakan leluhur tua pavilion pembantaian naga ini. Kalau tidak, menurut apa yang dikatakan nenek moyang keluarga Zan, begitu lapisan segel diangkat dalam satu jam, orang ini akan sangat berbahaya. Wang Chen tidak akan menemukan masalah seperti itu untuk dirinya sendiri. 3077 Hua Di Aula Sagi Sembilan Surga, Wang Chen tanpa ekspresi saat ini. Menekan Wang Chen membentuk segel jimat di tangannya dan menatap tanpa ekspresi ke arah leluhur tua pavilion pembunuh naga yang acak-acakan. Ah! Saat Ki Suci yang melonjak menekan, tubuh leluhur tua pavilion pembantaian naga tiba-tiba bergerak. Matanya yang awalnya kusam dan tak bernyawa tiba-tiba menampakkan ekspresi kesakitan yang tiada taraf. Seluruh wajahnya tampak bengkok. Tidak, Bajingan. Wang Chen. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Saat Sain Ki menyembur ke dalam tubuhnya, leluhur tua pavilion pembantaian naga akhirnya berhasil menembus belenggunya. Namun, dia dipenjara oleh Sain Ki. Ketika dia merasakan Sain Ki memasuki tubuhnya, dia merasakan ingatannya mulai memudar dan dia merasa bahwa dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Patriark pavilion pembantaian naga mengungkapkan ekspresi ngeri. Huh, hari ini, kamu adalah arhatku. Mulai sekarang, kamu akan bertarung untukku. Menghadapi auman leluhur pavilion pembantaian naga, Wang Chen mendengus tanpa ekspresi. Bajingan, Wang Chen, dasar bajingan tercelah, beraninya kamu menggunakan metode seperti itu untuk berurusan denganku. Melihat Wang Chen tidak berniat berhenti, Patriark pavilion pembunuh naga meraung. Sejak zaman kuno, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Apa maksudmu tercelah? Di hadapan auman leluhur pavilion pembantaian naga, sudut mulut Wang Chen melengkung menjadi seringai menghina. Saat ini, dia masih belum bangun. Betapa menyedihkan. Sialan, Wang Chen, dasar bajingan tak tahu malu. Anda sebenarnya berkolusi dengan orang-orang dari pavilion pembantaian naga saya untuk menyerang pavilion pembantaian naga saya. Aku meremehkanmu saat itu, aku benar-benar meremehkanmu. Saat ini, aku tidak sabar untuk memakan dagingmu dan meminum darahmu. Bajingan, bunuh aku. Bunuh aku jika kamu bisa. Ingatannya terus memudar dan dia terus kehilangan kendali atas tubuhnya. Sebuah informasi aneh melonjak ke dalam tubuhnya, mengukir jejak yang dalam di benaknya. Hal ini menyebabkan Patriark pavilion pembantaian naga menangis kesakitan. Dia tidak bisa menerima ini. Tapi dia tidak bisa menolak. Apa yang lebih menakutkan dari ini? Bunuh aku. Bunuh aku. Leluhur tua pavilion pembantaian naga meraung berulang kali. Membunuhmu. Itu akan membuatmu pergi terlalu mudah. Bagaimana aku tega membunuhmu? Wang Chen mencibir saat melihat Patriark pavilion pembantaian naga. Ini adalah keputus asaan. Meremehkan saya. Bukan hanya kamu yang meremehkanku. Seluruh pavilion pembantaian naga telah meremehkanku. Namun, justru karena inilah saya memiliki situasi dan peluang saat ini. Saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama seperti Anda. Membunuhmu. Itu akan membuat Anda pergi dengan mudah. Wang Chen berpikir dalam hati. Sialan Wang Chen. Anda akan menyesali ini. Kamu akan menyesalinya. Pengkhianat pavilion pembantaian naga pasti akan mati. Dan kamu juga akan mati. Pavilion pembantaian naga ku tidak akan melepaskanmu. Nenek moyang ku tidak akan melepaskanmu. Melihat Wang Chen mengabaikannya, leluhur tua pavilion pembantaian naga merauh marah. Leluhur. Apakah nenek moyang itu benar-benar ada? Huff. Terus. Tidak peduli siapa itu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Adapun leluhurmu. Suatu hari, aku akan mengirim dia untuk menemuimu. Mendengar kata-kata leluhur tua pavilion pembantaian naga, ekspresi Wang Chen akhirnya berubah serius. Namun, itu hanya sesaat. Apakah yang disebut nenek moyang itu benar-benar ada? Terus. Wang Chen sudah melakukan semua persiapan. Arhat, kembali. Dengan pemikiran ini, Wang Chen tanpa ragu mencabut segel terakhir. Ledakan. Dalam sekejap, saat Wang Chen mencubit segelnya, seluruh Aula Sage 9 Surga bergetar hebat. Teriakan dan raungan leluhur tua pavilion pembantaian naga tiba-tiba berakhir saat seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya kemasan. Suci dan agung. Pada saat ini, leluhur tua pavilion pembantaian naga benar-benar lenyap dan digantikan oleh seorang arhat, seorang arhat yang bertarung demi Wang Chen. Di samping sinar cahaya kemasan ini, sinar cahaya kemasan lainnya menyala. Satu demi satu sosok muncul. Dalam sekejap mata, delapan belas arhat berkumpul. Ini adalah Aula 9 Surga Sage milik Wang Chen. Delapan belas arhat yang kuat. Dalam pertempuran mendatang dengan pavilion pembunuh naga, Wang Chen harus membiarkan formasi arhat ini bersinar di dunia. Ya Tuhan, apakah kamu mendengarnya? Dalam pertempuran tadi malam, pavilion pembantaian naga dikalahkan sepenuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah berita ini benar? Apa kamu yakin? Bagaimana mungkin itu tidak benar? Tidak bisakah kamu melihat bahwa seluruh medan perang menjadi gila? Cek cek cek, kekalahan telak. Kali ini, pavilion pembantaian naga dikalahkan sepenuhnya. Siapa yang berani membayangkannya? Bukan begitu. Berita ini datang dari kota Kian. Banyak ahli pergi menyaksikan pertempuran tadi malam. Konon penuh pasang surut. Tiga pasukan pavilion pembantaian naga berkumpul, ingin sepenuhnya melenyapkan keluarga Wang dan Wang Chen. Namun, siapa sangka iblis akan naik sepuluh kali lebih tinggi? Kepintaran pavilion pembantaian naga akan menjadi bumerang dan malah jatuh ke dalam perangkap keluarga Wang, menjadi domba yang menunggu untuk disembeli. Saya mendengar bahwa dalam pertempuran kota Hong, keluarga Wang pertama-tama menghancurkan sebuah kota. Setelah itu, pasukan ketiga pavilion pembantaian naga jatuh ke dalam perangkap, menyebabkan pasukan kedua putus asa. Wang Chen membunuh dua tetua pavilion pembunuh naga sendirian. Saat pagi tiba, seluruh medan perang menjadi gila. Seluruh medan perang berada dalam keadaan terguncang. Ini adalah gempa bumi, gempa bumi sungguhan, gempa bumi yang sangat besar. Pavilion pembantaian naga. Ini adalah sebuah raksasa, tanah suci di medan perang. Sebelumnya, pavilion pembantaian naga hampir merupakan eksistensi yang tak terkalahkan, mewakili yang tak terkalahkan. Dalam puluhan ribu tahun ini, seberapa kuatkah pavilion pembantaian naga? Betapa menantangnya hal itu? Mereka telah menciptakan terlalu banyak kejayaan. Saat itu, mereka menekan keluarga Gu pada puncaknya dan mengusir keluarga Yu pada puncaknya. Saat itu, keluarga Gu dan keluarga Yu terkenal dan ditakuti dunia. Namun, pavilion pembantaian naga menekan mereka. Siapa sangka kali ini, keluarga Wang benar-benar akan menjungkir balikan pavilion pembantaian naga? Sebelum pertempuran ini, semua orang optimis dengan pavilion pembantaian naga. Bahkan jika keluarga Wang kuat, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan pavilion pembantaian naga? Terlalu banyak orang yang menunggu berita kehancuran keluarga Wang tiba. Namun, pada akhirnya kabar yang mereka tunggu pun datang. Pavilion pembantaian naga dikalahkan sepenuhnya, dan keluarga Wang memperoleh kemenangan penuh. Bagaimana mungkin orang tidak kaget? Untuk sesaat, medan perang itu seperti pusaran air besar, menyapu dengan suara gemuruh. Pavilion pembantaian naga, sungguh disayangkan kali ini. Keluarga Wang sebenarnya sangat kuat. Bukankah begitu? Keluarga Wang, aliansi keluarga Wang, sungguh keberadaan yang menakutkan. Untungnya, kami tidak berpartisipasi dalam pusaran air ini saat itu. Ini adalah kekayaan terbesar. Namun, ku dengar pavilion pembunuh naga mengalami situasi seperti itu. Selain perencanaan strategis Sun Yifan dan kekuatan Wang Chen yang tak tertandingi, ku dengar mereka juga menghancurkan tembok besar mereka sendiri. Apa yang sedang terjadi? Itu karena ku dengar pavilion pembantaian naga benar-benar memasang jebakan di alam liar saat itu. Para ahli yang mati semuanya mati di tangan pavilion pembantaian naga, mati dalam skema pavilion pembantaian naga. Setelah itu, pavilion pembantaian naga bahkan menyematkan kejahatan ini pada Wang Chen. Tidak heran Wang Chen dan pavilion pembantaian naga tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Saya juga mendengar tentang masalah ini. Cek cek cek, aku benar-benar tidak menyangka gunung Sainte begitu munafik. Di permukaan, dia baik hati dan benar, dan menganggap dunia sebagai tanggung jawabnya sendiri. Namun, di belakang punggungnya, dia benar-benar melakukan hal yang licik. Sepertinya rumor saat itu tidak salah. Dalam hal ini, pavilion pembantaian naga akan mendapat lebih banyak masalah, bukan? Bukankah begitu? Sekarang, selain keluarga Wang, empat klan besar, empat aliansi besar, dan ras iblis, saya mendengar bahwa keluarga Chen juga ada di kam keluarga Wang. Ada juga keluarga Infinix dan keluarga Xing Yue yang menembakmu. Selain kekuatan ini, cek cek cek, pavilion pembantaian naga benar-benar dalam masalah. Pertempuran tadi malam telah menyebabkan pavilion pembantaian naga dipenuhi luka dan memar. Bagaimana mereka menghadapinya kali ini? Era lama telah berakhir, era pavilion pembantaian naga telah berakhir. Sekarang, sudah menjadi era milik keluarga Wang, bukan? Di tengah gelombang diskusi, seseorang melontarkan kata-kata eksplosif yang diucapkan Wang Chen sebelum pertempuran tadi malam. Setelah itu, masa semakin heboh. Kali ini, pavilion pembantaian naga benar-benar mencari wall dan pulang tanpa dicukur. Awalnya, setelah mereka menghancurkan Wang Chen, semuanya akan baik-baik saja. Sayangnya, mereka hanya harus memberi Wang Chen, monster ini, kesempatan untuk berkembang. Sekarang, kata-kata Wang Chen bahkan menembus reputasi pavilion pembantaian naga dan benar-benar mengguncang posisi pavilion pembantaian naga. Jika ini bukan hasil yang mereka tabur, lalu apa yang akan mereka tuai? Dapat dikatakan bahwa semuanya secara pribadi disebabkan oleh pavilion pembantaian naga. Pada hari ini, seluruh medan perang sangat ramai. Diskusi dan keributan serupa terdengar di seluruh medan perang. Keluarga Wang menjadi pusat perhatian, dan pavilion pembantaian naga diejek. Pada hari ini, keluarga Wang menyambut momen paling gemilangnya. Pada hari ini, pavilion pembantaian naga jatuh ke titik terendah. Pada hari ini, keluarga Wang sekali lagi membuat orang menyadari betapa menakutkannya keluarga Wang. Pada hari ini, pandangan seluruh medan perang tertuju pada keluarga Wang. Pavilion pembantaian naga sebenarnya gagal. Apakah keluarga Wang benar-benar kuat? Dan saat seluruh medan perang berada dalam kekacauan dan kegilaan, di Gunung Sainte, suasana menjadi sunyi senyap. Berita tentang keluarga Wang yang mengalahkan pavilion pembantaian naga menyebar. Awalnya Gunung Sainte juga sedang gempar. Mereka juga sangat terkejut. Namun, setelah terkejut, semua orang di Gunung Sainte tiba-tiba terdiam. Karena mereka akhirnya menyaksikan kekuatan keluarga Wang. Hal ini membuat semua orang di Gunung Sainte merasa hati mereka seolah-olah dihancurkan oleh gunung besar. Pavilion pembantaian naga, itu adalah pavilion pembantaian naga. Berapa tahun Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga bertempur secara terbuka dan sembunyi-sembunyi. Namun, sayang sekali, saat menghadapi pavilion pembantaian naga, Gunung Sainte tidak memiliki keuntungan apapun. Waktu berubah, dan dunia pun berubah. Dalam pertempuran ribuan tahun, kedua belah pihak mengalami kemenangan dan kekalahan. Namun, mereka tidak dapat saling menekan. Sekarang, keluarga Wang menekan pavilion pembantaian naga. Apa maksudnya ini? Mungkinkah keluarga Wang benar-benar kuat? Jika itu masalahnya, setelah pavilion pembantaian naga ditindas, siapa yang akan menjadi target keluarga Wang? Bagaimana dengan Gunung Sainte? Semua orang sangat menyadari konflik antara Gunung Sainte dan keluarga Wang. Faktanya, dibandingkan konflik antara keluarga Wang dan pavilion pembantaian naga, konflik antara Wang Chen dan Gunung Sainte bahkan lebih dalam. Ini berarti pertempuran antara Wang Chen dan keluarga Wang melawan Gunung Sainte ditakdirkan tidak dapat dihindari. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Wang Chen menjadi lebih kuat bisa menjadi kabar baik bagi Gunung Sainte? Saat kelinci mati, rubah berduka. Pada hari ini, setelah guncangan awal, semua orang di Gunung Sainte hanya bisa menghela nafas di pavilion pembantaian naga. Sedangkan untuk keluarga Wang, yang ada hanyalah penyesalan dan kewaspadaan yang tak ada habisnya. Banyak orang bahkan mulai merasa tidak nyaman. Terutama mereka yang mengetahui apa yang terjadi di Gunung Sainte selama kurun waktu tersebut, mereka mulai semakin khawatir. Apa yang akan dilakukan keluarga Wang selanjutnya? Kapan keluarga Wang akan mengarahkan pedangnya ke Gunung Sainte? Pada saat itu, bagaimana Gunung Sainte menghadapi keluarga Wang yang berkuasa? Keputusan apa yang akan diambil oleh pemimpin suci? Semua orang tanpa sadar memandangi istana terlarang di bagian terdalam Gunung Sainte. 3078 Keluarga Wang sebenarnya sangat kuat. Saat Gunung Sainte berada dalam keheningan yang mematikan, suara dingin datang dari istana paling misterius di Gunung Sainte. Di istana, pemimpin suci duduk di atas dengan alisnya sedikit berkerut dan wajahnya tanpa ekspresi. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Di bawah pemimpin suci berdiri seorang lelaki tua dengan hormat. Lelaki tua itu memasang ekspresi muram dan alisnya berkerut. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran yang tidak bisa dijelaskan. Paviliun Pembantaian Naga Gunung Sainte telah berperang melawan mereka selama ribuan tahun. Saya tidak pernah menyangka bahwa mereka akan berakhir di tangan keluarga Wang. Keluarga Wang telah melampaui ekspektasi kami. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus berkembang. Jika paviliun Pembantaian Naga dihancurkan, Gunung Sainte akan menjadi yang berikutnya. Orang tua itu berkata sambil melihat ke arah pemimpin suci. Paviliun Pembantaian Naga akan dihancurkan. Mendengar perkataan lelaki tua itu, pemimpin suci mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum tipis. Dia tidak khawatir seperti yang mereka bayangkan. Kamu menganggap remeh paviliun Pembantaian Naga. Jika paviliun Pembantaian Naga bisa dihancurkan dengan mudah, bagaimana Gunung Sainte bisa membiarkan mereka berkembang hingga tahap ini? Bibir pemimpin suci membentuk senyuman menghina. Bukan karena dia meremehkan keluarga Wang. Tidak ada seorang pun yang berhak meremehkan keluarga Wang sekarang. Tapi untuk menghancurkan paviliun Pembantaian Naga, itu tidak mungkin. Bagaimana keluarga Wang bisa melakukan sesuatu yang Gunung Sainte tidak mampu lakukan selama ribuan tahun? Tidak ada yang memahami paviliun Pembantaian Naga lebih baik daripada pemimpin suci. Pemimpin suci bahkan tahu bahwa tanpa dia, paviliun Pembantaian Naga akan mendominasi dunia. Karena ada iblis di paviliun Pembantaian Naga, karena keberadaan lelaki tua abadi itu, Gunung Sainte tidak berani mengambil tindakan besar. Selama lelaki tua abadi itu tidak mati, tidak ada alasan bagi paviliun Pembantaian Naga untuk dihancurkan. Tidak peduli berapa banyak usaha yang dilakukan keluarga Wang. Tapi sebenarnya apa yang ingin dia lakukan? Memikirkan hal ini, Holy Lord sedikit menyipitkan matanya. Ada beberapa hal yang dia tidak mengerti. Seberapa kuatkah lelaki tua abadi itu? Meskipun dia ditekan oleh Dao Surgawi, jika dia benar-benar marah, dia tidak akan bisa melarikan diri. Bagaimana kondisi keluarga Wang saat ini? Sampai saat ini, si tua bangka itu masih belum bergerak. Apa maksudnya ini? Mungkinkah semuanya dimaafkan olehnya? Mungkinkah ada rahasia yang tersembunyi di sini? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Apakah Saint Lord mengkhawatirkan keberadaan itu? Setelah mendengar gumaman Holy Lord, lelaki tua itu sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya dengan nada menyelidik. Kita lihat saja, mungkinkah akan ada yang lebih seru lagi? Sudut mulut Holy Lord sedikit melengkung saat dia berkata sambil tersenyum tipis. Jadi, kita tidak akan melakukan apapun. Orang tua itu bertanya dengan cemas. Dia masih khawatir. Haruskah kita membuat masalah bagi orang-orang di luar? Orang tua itu terus bertanya. Selama bertahun-tahun, Gunung Sainte telah mempersiapkan banyak kekuatan di luar. Misalnya, ketika pasukan pavilion pembantaian naga sedang menuju ke selatan, bukankah Gunung Sainte yang menyebabkan masalah bagi mereka? Memikirkan hal ini, lelaki tua itu bahkan merasa sedikit menyesal. Jika mereka tahu bahwa keluarga uang begitu berkuasa, mereka akan menimbulkan masalah bagi keluarga uang. Kita harus tahu bahwa kali ini, Gunung Sainte memiliki sikap duduk di puncak gunung dan menyaksikan pertempuran antara keluarga uang dan pavilion pembantaian naga. Sayangnya, Gunung Sainte sangat kecewa. Keluarga uang tampaknya tidak menderita terlalu banyak kerugian. Pavilion pembantaian naga, sebaliknya, mengalami kekalahan telak. Ini jauh dari perkiraan Gunung Sainte. Haruskah dia membantu pavilion pembantaian naga sekarang? Paling tidak, haruskah dia menghabiskan kekuatan keluarga uang? Huff, mereka hanyalah sekelompok gerombolan. Apa yang bisa mereka lakukan? Saat ini, keluarga uang sedang menjadi tren saman. Kemanapun mereka pergi, mereka akan tersapu. Kami tidak perlu mengundang masalah. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Holy Lord mengerutkan kening dan mendengus tanpa ekspresi. Keluarga uang saat ini tidak mudah untuk diganggu. Apalagi setelah kejadian dengan pavilion pembantaian naga. Tidak mungkin keluarga uang tidak waspada terhadap Gunung Sainte. Daripada melakukan sesuatu yang menimbulkan masalah bagi keluarga uang, kenapa kita tidak memikirkan situasi saat ini di Gunung Sainte? Kudengar orang-orang tua itu tidak bisa menahan diri lagi. Beberapa orang mulai pergi. Holy Lord bertanya dengan ekspresi muram. Terjadi keributan di Gunung Sainte. Keributan yang lebih besar adalah beberapa leluhur tua bersiap untuk pergi. Pengkhianatan terhadap keluarga Zan telah merenggut banyak ahli. Sekarang, nenek moyang lama dari empat keluarga dan empat tempat suci juga bersiap untuk pergi. Jika itu masalahnya, Gunung Sainte tidak akan mampu mengurus dirinya sendiri. Bagaimana dia punya waktu untuk peduli dengan keluarga uang dan pavilion pembantaian naga? Ya Tuhan, maafkan aku. Setelah mendengar perkataan Holy Lord, wajah lelaki tua itu langsung berubah pucat. Situasi di Gunung Sainte. Bagaimana mungkin orang tua itu tidak tahu? Dia hanya tidak tahu bagaimana mengatakannya. Dia tidak menyangka Holy Lord sudah merasakannya. Bagaimana orang tua itu bisa tetap tenang? Memikirkan konsekuensi dari masalah ini, lelaki tua itu berkeringat dingin. Jika dia tidak berhati-hati, Gunung Sainte mungkin akan terbalik. Orang-orang tua itu tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Mungkinkah mereka berasal dari klan uang? Siapakah yang memberi mereka kemuliaan? Siapa yang memberi mereka manfaat tanpa akhir? Sekarang, mereka ingin meninggalkan Gunung Sainte dan menerima panggilan dari keluarga uang. Ini tidak bisa dimaafkan. Memikirkan para ahli itu, wajah lelaki tua itu berubah menjadi garang. Tidak bisa dimaafkan. Apa yang bisa kau lakukan? Membunuh mereka. Apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya? Mendengar perkataan lelaki tua itu, Holy Lord bertanya dengan dingin. Ini. Kata-katanya membuat lelaki tua itu terdiam sekali lagi. Mulutnya terbuka lebar, dan dia basah oleh keringat dingin. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Bunuh orang-orang tua yang ingin pergi. Bagaimana mungkin, orang tua itu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya? Kita harus tahu bahwa orang-orang tua yang ingin meninggalkan Gunung Sainte semuanya ahli. Beberapa di antaranya bahkan bisa disebut sebagai pilar Gunung Sainte. Berkelahi dengan orang-orang ini, apakah orang tua itu mempunyai kemampuan untuk melakukannya? Mungkin dia bisa menangani salah satu dari mereka, tapi jika mereka bergabung. Pada saat itu, sebelum pavilion pembunuh naga dihancurkan, Gunung Sainte akan menjadi orang pertama yang jatuh ke dalam situasi tanpa harapan dan menjadi bahan tertawaan dunia. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu merasa tenggorokannya seperti tercekik oleh tangan yang tak terlihat. Ya Tuhan, kamu. Orang tua itu bertanya dengan ragu-ragu. Jika Holy Lord mengambil tindakan, bukankah semuanya akan terselesaikan dengan mudah? Huff, saya tidak akan bergerak. Gunung Sainte, brengsek. Mendengar pertanyaan lelaki tua itu, wajah Holy Lord berubah menjadi jelek. Jika mereka ingin pergi, biarkan saja. Di Gunung Sainte, kita tidak membutuhkannya. Mereka ingin membantu keluarga Wang. Jadi bagaimana jika saya meminta mereka membantu keluarga Wang? Mari kita lihat apa yang akan dilakukan orang tua dari paviliun pembunuh naga itu. Jika kita bisa menghancurkan paviliun pembunuh naga dan membuat kedua belah pihak menderita, itu mungkin hasil yang bagus. Bagaimana menurutmu? Holy Lord menyipitkan matanya dan bertanya. Tetapi, mendengar perkataan Holy Lord, lelaki tua itu harus mengakui bahwa itu adalah ide yang bagus. Namun, setelah para ahli bertemu dengan keluarga Wang, seberapa kuatkah keluarga Wang? Mungkinkah paviliun pembunuh naga benar-benar menolak? Pakar itu belum bergerak, bisakah dia benar-benar membalikkan keadaan kali ini? Idenya indah. Namun, kenyataannya seringkali kejam. Entah kenapa, lelaki tua itu merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Mintalah seseorang untuk mengawasi paviliun pembunuh naga. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Tanpa menunggu lelaki tua itu mengatakan apapun, Holy Lord berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Iya. Mendengar perkataan babi itu, lelaki tua itu tidak berkata apa-apa lagi. Karena Holy Lord telah berkata demikian, apalagi yang bisa dia lakukan. Kalau begitu awasi mereka. Dengan kekuatan Holy Lord, dia seharusnya mampu mengendalikan situasi. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu perlahan mundur. Paviliun pembunuh naga, apa yang akan terjadi padamu kali ini? Orang tua, jangan kecewakan aku. Saya telah menemukan jejak iblis dari keluarga Yu itu. Bagaimana denganmu? Anda seharusnya menerima berita, bukan. Musuh kita adalah dia. Keluarga Wang, Anda tidak mempunyai hak itu. Jika jatuh ke tangan keluarga Wang, itu akan mengecewakan. Atau apakah Anda mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi keluarga Yu? Kalau begitu, masih bisa diterima. Jika kita bisa mengalahkan iblis dari keluarga Yu itu, lalu bagaimana jika paviliun pembunuh naga menyerah? Seperti saya, lalu bagaimana jika saya menyerah di Gunung Sainte? Jika kita menemukan iblis dari keluarga Yu itu, kita bisa mendapatkan segalanya. Biarkan saya melihat keputusan akhir Anda. Setelah tetua itu meninggalkan Ola, Dewa Suci ditinggalkan sendirian dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia adalah satu-satunya yang bisa bertarung melawan Holy Lord di seluruh medan perang. Dia adalah pilar sebenarnya dari paviliun pembunuh naga. Keluarga Wang, jika dia ingin menghancurkan paviliun pembunuh naga, dia harus melihat apakah orang tua itu bersedia. Dan apa yang dia pikirkan sekarang? Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Holy Lord. Menyebabkan masalah. Menyebabkan masalah sebanyak mungkin. He he, saya menantikan apa yang akan dilakukan keluarga Wang. Rakyat, jika Anda menginginkan orang, saya akan memberikannya kepada Anda. Orang-orang dari empat keluarga besar dan empat tanah suci, saya tidak akan membiarkan mereka hidup. Mari kita lihat gelombang seperti apa yang bisa Anda buat. Saya menantikan keputusan orang tua itu. Bibir Holy Lord membentuk senyuman saat dia bergumam pada dirinya sendiri sebagai antisipasi. Malam tiba pada akhirnya. Pada hari ini, medan perang tidak diragukan lagi gila. Pada hari ini, semua orang terkejut. Perubahan zaman ditakdirkan untuk menghancurkan bumi. Perubahan besar apa yang akan terjadi kali ini? Pandangan banyak orang terfokus pada klan Wang. Hal-hal menggemparkan apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh keluarga Wang, orang kaya baru ini. Namun, meskipun seluruh medan perang memperhatikan keluarga Wang, sangat sedikit orang yang menyadari bahwa pada malam ini, keluarga Wang tidak damai. Ketika malam benar-benar menyelimuti seluruh langit, ketika kota Kian perlahan-lahan menjadi tenang di tengah malam, siluet diam-diam melewati susunan teleportasi dan meninggalkan kota Kian. Saat mereka muncul lagi, mereka sudah berada di kota Hong. Huh. Pada tengah malam, sosok Wang Chen muncul di luar kota Hong. Apakah mereka semua sudah pergi? Wang Chen bertanya dengan suara rendah sambil melihat beberapa orang yang tersisa di sekitarnya. Untuk menghindari ketahuan sebanyak mungkin, untuk mencegah pavilion pembantaian naga menyadarinya, keluarga Wang dapat dikatakan telah berusaha sekuat tenaga. Kali ini, empat keluarga besar, empat tanah suci, keluarga Zan, Ras Iblis, keluarga Tinta Phoenix, keluarga Singyue, sekolah Singchen, dan semua kekuatan lainnya. Jumlah orang bisa dikatakan tidak terbatas. Satu-satunya cara untuk melakukannya secara diam-diam adalah dengan bertindak secara terpisah. Di antara mereka, hanya sekelompok kecil orang yang tersisa dari kota Hong. Wang Chen adalah pemimpin kelompok ini. Melihat ke langit, dia bertanya-tanya bagaimana keadaan orang-orang lainnya. Mereka sudah pergi. Empat keluarga besar langsung berteleportasi ke kota Lin. Empat tanah suci dan Ras Iblis juga memiliki salurannya masing-masing. Adapun keluarga Zan, mereka juga dibagi menjadi beberapa kelompok. Kota Hong kami juga dibagi menjadi tiga kelompok. Mendengar kata-kata Wang Chen, Han Tian, yang berada di samping Wang Chen, berkata dengan sungguh-sungguh. Haha, kalau begitu kita, juga harus berangkat. Mendengar kata-kata Han Tian, Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman. Semuanya sudah siap, hanya angin timur yang hilang. Paviliun Pembantayan Naga, kami datang. Melihat ke arah paviliun Pembantayan Naga, cahaya dingin melintas di mata Wang Chen. 3079 Pegunungan yang luas itu seperti seekor naga besar yang tergeletak di medan perang. Di tengah pegunungan, puncak gunung menjulang dari permukaan tanah dan menembus awan. Seolah-olah puncak gunung ini adalah pilar surgawi, megah dan tak terbatas. Seolah-olah puncak gunung ini adalah penghalang yang tidak bisa dilintasi. Puncak Naga Bangga Benar sekali, ini adalah Proud Dragon Peak, tempat paviliun Pembantayan Naga berada. Pegunungan hijau dan air jernih, awan dan kabut masih ada, dan kis spiritual yang padat. Ini memang lokasi dari Tanah Suci. Selama beberapa hari terakhir, seluruh medan perang berada dalam kondisi terguncang. Namun, paviliun Pembantayan Naga di Proud Dragon Peak tampaknya tidak terlalu terpengaruh. Itu masih sunyi. Paling tidak, makhluk besar di puncak gunung ini sepertinya tidak melakukan sesuatu yang mengejutkan. Keheningan itu membuat semua orang tercengang. Saat dia berdiri di depan puncak gunung sekali lagi, Wang Chen memiliki ekspresi yang rumit dan hatinya dipenuhi dengan emosi yang tak ada habisnya. Kedua kalinya Benar, ini kedua kalinya Wang Chen ke sini. Pengalaman apa yang dia alami saat pertama kali datang ke sini. Mungkin Wang Chen tidak akan pernah melupakannya seumur hidupnya. Saat itulah Wild Space dibuka. Saat itu, Proud Dragon Peak dipenuhi oleh para ahli. Pada saat itu, Wang Chen akhirnya menyadari betapa tidak berartinya dia di sisi ini. Saat itu, Wang Chen hampir kehilangan nyawanya di sini. Jika bukan karena bantuan Yen Seng Yueh, Wang Chen akan mati di tangan Gao Zan di Wild Space. Jika bukan karena bantuan Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Qing Sui, Wang Chen dan yang lainnya akan terjebak di ruang liar. Pada saat itulah Wang Chen menyadari betapa kuatnya Tuan Muda Ketiga. Saat itu, Wang Chen seperti seekor semut di hadapan Tuan Muda Ketiga. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Namun, beberapa tahun telah berlalu. Sekarang keadaannya sama, tetapi orang-orangnya berbeda. Betapa menyedihkannya Wang Chen ketika dia pergi. Sekarang setelah dia kembali, Wang Chen diselimuti lapisan kecemerlangan yang tak tertandingi. Dia adalah kepala keluarga Wang. Dia membawa aura yang tiada taraf. Auranya melonjak. Wang Chen saat ini bukan lagi Wang Chen di masa lalu. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, Wang Chen terlahir kembali. Dia sekarang memenuhi syarat untuk bersaing dengan para ahli itu. Datang ke sini lagi, mentalitas Wang Chen benar-benar berbeda. Ini adalah tanah suci medan perang. Saat fajar, ketika Wang Chen sedang menatap pegunungan yang megah dan tenggelam dalam emosi yang tak ada habisnya, sebuah desahan datang dari samping Wang Chen. Mendengar suara familiar itu, Wang Chen menoleh untuk melihat. Tubuh Wang Chen sedikit gemetar saat melihat sosok di depannya. Iya, ini adalah tanah suci medan perang. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lembut. Ada terlalu banyak emosi dalam nada suaranya, dan ekspresinya terlalu rumit. Tanah suci medan perang. Itu benar. Puncak naga bangga ini adalah tanah suci di medan perang. Inilah kebanggaan medan perang. Setiap orang yang keluar dari sini adalah naga atau burung phoenix. Ini adalah tempat yang diimpikan oleh banyak orang untuk dimasuki. Namun, saat ini hanya ada keheningan. Padahal, sejak lama, tempat ini tidak lagi seperti yang dibayangkan orang. Ketika masa kejayaan ini berakhir, nasib seperti apa yang menanti tempat ini? Paviliun pembunuh naga bukan lagi paviliun pembunuh naga di masa lalu. Orang-orangmu semua ada di sini. Setelah menghela nafas, Wang Chen melihat sosok di sampingnya dan bertanya. Tujuh hari. Berangkat dari kota Hong, Wang Chen dan yang lainnya menghabiskan total tujuh hari sebelum tiba di Proud Dragon Peak. Bagaimana dengan pria di sampingnya? Zan Lin. Itu benar. Pada saat ini, orang yang muncul di samping Wang Chen adalah Zan Lin, yang dikenal Wang Chen. Namun, di tengah keakraban, ada juga banyak ketidaktahuan. Zan Lin dari keluarga Zan, kebanggaan keluarga Zan. Mereka pernah bertemu sekali sebelumnya, dan banyak hal telah terjadi di antara mereka. Namun, apakah mereka benar-benar saling mengenal? Mungkin bukan itu masalahnya. Melihat Zan Lin, pikiran Wang Chen penuh dengan pikiran. Orang, orang kita, patriark dan yang lainnya, hampir sampai, aku hanya melihat ke depan. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Zan Lin menjawab dengan lembut. Lalu, dia menatap Wang Chen dan menyeringai. Ini ketiga kalinya kita bertemu, kan? Termasuk saat kita bertemu di luar keluarga Wang beberapa hari yang lalu, ini ketiga kalinya. Wang Chen mengangguk. He he, ketiga kalinya. Mendengar penegasan Wang Chen, Zan Lin tersenyum pahit. Kamu sudah banyak berubah. Sangat kuat. Seru Zan Lin. Dia tidak lupa pertama kali mereka bertemu. Seperti apa kekuatan Wang Chen terakhir kali mereka bertemu? Jika itu adalah Wang Chen saat itu, Zan Lin mungkin akan meremehkannya. Namun, identitas Wang Chen telah berubah drastis. Dia bahkan telah menaklukkan seluruh keluarga Zan. Saat itu, aku ingin kamu kembali ke keluarga Zan. Sekarang, siapa sangka keluarga Zan akan memasuki kam keluarga Wang? Zan Lin hanya bisa menghela nafas. Wang Chen adalah pewaris sejati garis keturunan keluarga Zan. Dia adalah pewaris sejati dari dewa sejati. Zan Lin mengetahui keberadaannya sejak lama. Faktanya, dia sedikit tidak yakin. Mengapa Wang Chen diselimuti lingkaran cahaya? Mengapa beberapa anggota keluarga begitu bertekad untuk mendukung Wang Chen? Banyak orang tidak mengetahui hal ini. Namun, sebagai kebanggaan keluarga Zan, bagaimana mungkin Zan Lin tidak mengetahuinya? Zan Lin sengaja mengatur pertemuan pertama mereka. Sayangnya, Wang Chen tidak meyakinkannya. Dia bahkan sedikit tidak yakin. Itu sebabnya dia ingin Wang Chen masuk ke keluarga Zan. Dia ingin Wang Chen tunduk padanya. Namun, banyak hal berubah terlalu cepat. Wang Chen naik ke tampuk kekuasaan dan meredam suara-suara di keluarga Zan. Begitulah yang terjadi hari ini. Dalam keadaan seperti itu, mustahil bagi Zan Lin untuk tidak merasa berkonflik. Sudah ku bilang, aku tidak akan pernah masuk ke keluarga Zan. Merasakan emosi kompleks Zan Lin, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Saat itu, kamu tidak punya hak untuk mengatakan itu. Rencana awalku adalah mengalahkanmu dan membuatmu tunduk padaku. He he, mendapatkan ketundukan sebagai pewaris dewa sejati adalah suatu hal yang mulia. Saya harus mengatakan, sejak saya dapat mengingatnya, saya tidak yakin dengan gagasan yang diturunkan oleh beberapa leluhur dalam keluarga. Zan Lin tersenyum dan melihat kekejauhan. Sejak muda, beberapa leluhur di keluarganya telah memberitahunya tentang asal-usul garis keturunan keluarga Zan. Mereka memberitahunya bahwa mereka hanyalah garis keturunan palsu, pelayan keluarga Zan. Mereka menunggu, menunggu tuan mereka kembali. Namun, hal ini menyebabkan Zan Lin memiliki hati yang memberontak. Terutama setelah Zan Lin menunjukkan cukup bakat dan meledak dengan kecemerlangan yang cukup mempesona. Mengapa keluarga Zan hanya menjadi pelayan? Mengapa mereka harus menunggu garis keturunan dewa sejati kembali? Zan Lin ingin membuktikan dirinya. Dia ingin memimpin keluarga Zan ke puncak milik mereka. Baru setelah Wang Chen muncul, dia menjadi lebih teguh pada keyakinannya. Sayangnya keyakinan tersebut tidak bertahan lama. Wang Chen telah mencapai apa yang dia miliki hari ini. Apakah kamu masih tidak yakin sekarang? Mendengar perkataan Zan Lin, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bertanya. Perasaan Zan Lin, mungkin Wang Chen bisa merasakan sesuatu. Mereka adalah orang-orang yang sama. Mereka semua jenius, dan mereka semua memiliki harga diri masing-masing. Karena itu, mereka menginginkan kejayaan. Apa yang sedang dipikirkan Zan Lin sekarang? Sekarang, he he. Zan Lin tersenyum pahit saat mendengar kata-kata Wang Chen. Menurutmu apa yang bisa aku lakukan sekarang? Keputusan keluarga Zan bukanlah sesuatu yang bisa saya ubah sekarang. Terlebih lagi, Anda memang berhak untuk bangga. Mungkin mereka membuat pilihan yang tepat. Namun, saya masih sedikit tidak yakin. Zan Lin berkata dengan lembut. Dia menatap Wang Chen dengan mata penuh semangat juang. Apa yang kamu inginkan? Wang Chen bertanya dengan penuh minat. Bertarung. Zan Lin mendengus tanpa ekspresi. Bertarung. Hanya perkelahian yang bisa membuat Zan Lin melepaskan obsesinya, bukan? Jika menang berarti keputusannya tidak salah. Jika kalah, dia rela melepaskan harga dirinya. Sekarang. Wang Chen mengerutkan kening. Aku tahu apa yang penting. Zan Lin tanpa ekspresi. Bagaimana setelah insiden pavilion pembantayan naga? Jika saya menang, saya tidak akan meminta terlalu banyak. Keluarga Zan tidak akan tunduk padamu. Anda akan berubah pikiran. Keluarga Zan akan mendapat tempat untukmu di keluarga Zan. Jika Anda cukup kuat di masa depan, kami dapat memimpin keluarga Zan menuju kejayaan. Tentu saja apa yang disebut sebagai garis keturunan palsu itu perlu dibuktikan. Mulai sekarang, keluarga Zan akan menjadi keluarga Zan. Tidak akan ada garis keturunan palsu. Bagaimana dengan itu? Mata Zan Lin bersinar terang tidak seperti sebelumnya saat dia bertanya. Dia menatap Wang Chen, mencoba membaca sesuatu dari mata Wang Chen. Dia sedang menunggu Wang Chen memberinya jawaban. Bertarung, atau mundur. Dia berharap Wang Chen tidak mengecewakannya. He he, menarik. Wang Chen tertawa saat mendengar permintaan Zan Lin. Obsesinya tidak ringan. Dia tidak menyangka Zan Lin memiliki keyakinan seperti itu. Bagaimana jika aku menang? Wang Chen bertanya dengan penuh minat. Aku tahu kamu kuat, tapi aku tidak mau kalah. Zan Lin mendengus dingin. Tentu saja, jika kamu menang, aku akan melayanimu sebagai tuanku. Selama aku hidup, aku akan mengikutimu. Keluarga Zan masih merupakan garis keturunan palsu. Kita bisa menjadi keluarga bawahan keluarga Wang. Kami akan mengikuti Anda menuju kejayaan dan puncak. Zan Lin mengucapkan kata demi kata dengan cemberut. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Wang Chen telah mendapatkan pengakuan dari Zan Xing Jun dan leluhur lama lainnya. Tapi dia, Zan Lin, ingin berjuang dan berjuang. Dia ingin memperjuangkan sebidang langit miliknya. Baiklah. Mata Wang Chen berbinar saat mendengar kata-kata Zan Lin. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Apa yang perlu ditakutkan? Zan Lin adalah orang yang sombong. Orang yang sombong tidak bisa melepaskan martabatnya. Karena itu yang terjadi, Wang Chen akan menghancurkan martabat itu menjadi berkeping-keping dan menghancurkannya tanpa ampun. Selain itu, Wang Chen tidak akan menderita kerugian apapun dalam pertempuran seperti itu. Bukan begitu. Juga, aku ingin tahu semua yang kamu tahu. Wang Chen menambahkan dengan suara rendah. Dia tidak melupakan apa yang dikatakan Zan Lin sebelumnya. Zan Lin jelas tahu lebih banyak tentang garis darah bela diri ilahi, dewa sejati, dan keluarga Zan. Dan semua inilah yang ingin diketahui Wang Chen. Jadi bagaimana jika itu adalah bagian dari rampasan perang? Itu kesepakatan. Zan Lin tersenyum saat mendengar kata-kata Wang Chen. Seolah-olah kesuraman di wajahnya telah hilang. Penerimaan Wang Chen atas pertempuran tersebut membuat darah Zan Lin mendidih. Itu memenuhi Zan Lin dengan antisipasi. Pertarungan dengan pewaris dewa sejati. Bagaimana mungkin mereka tidak menantikan pertarungan yang adil dan jujur? Di kalangan generasi muda, tidak banyak orang yang mumpuni untuk membuat Zan Lin begitu heboh. Wang Chen tidak diragukan lagi adalah salah satunya. Dia juga yang paling penting. Pada saat ini, Zan Lin tidak sabar untuk mengakhiri pertempuran dengan pavilion pembantaian naga sesegera mungkin. Dia tahu bahwa Wang Chen sangat kuat sekarang. Tapi tidak peduli seberapa kuat Wang Chen, dia harus memenangkan pertempuran ini. Zan Lin ingin membuktikan keyakinan dan kegigihannya dalam pertempuran ini. 3080. Ya, ini fajar. Mendengar gumaman Zan Lin, Wang Chen menoleh dan melihat ke cakrawala yang jauh. Melihat awan kemerahan, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Mungkin pertarungan mendatang akan sangat menarik. Bukankah begitu? Tapi sekarang, Wang Chen menantikan pertempuran mendatang di atas pavilion pembantaian naga. Menyipitkan mata, Wang Chen melihat keprout Dragon Peak yang mengjulang tinggi. Saat matahari pagi menghilangkan kegelapan dan menerangi seluruh dunia, awan di bawah Prout Dragon Peak berangsur-angsur menghilang. Di kejauhan, beberapa sosok bergegas mendekat. Keluarga Zan ada di sini. Melihat angka-angka itu, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Bukan hanya keluarga Zan, he he, empat keluarga besar juga ada di sini. Keributan lain datang dari arah lain, menyebabkan eksentrik mengangkat alisnya. Empat keluarga besar juga telah tiba. Mereka sepakat untuk bertemu di sini hari ini. Kalau dipikir-pikir, sebentar lagi, orang-orang itu akan tiba di sini satu demi satu. Pertarungan besar akan segera dimulai. Apakah kita perlu bersembunyi? Hantian, yang berada di samping Wang Chen, bertanya dengan lembut. Di bawah Prout Dragon Peak, mereka telah memasuki wilayah pavilion pembantaian naga. Semakin banyak orang berkumpul, mereka akan mudah ditemukan. Apakah kita perlu bersembunyi? Tidak perlu. Wang Chen berkata langsung. Sekarang sembunyi, itu tidak diperlukan lagi. Jika tindakan keluarga Wang membingungkan pavilion pembantaian naga, hal itu tidak diperlukan lagi sekarang. Mungkin mereka telah menyembunyikannya jauh sebelum ini. Namun, sekarang setelah mereka mencapai puncak bangga naga, apakah mereka masih ingin pavilion pembantaian naga tidak memperhatikan mereka? Jika itu masalahnya, maka pavilion pembantaian naga akan menjadi pavilion pembantaian naga. Di sini, tidak perlu bersembunyi lagi. Pavilion pembantaian naga bukanlah orang bodoh. Namun, bagaimana jika mereka menemukan kita? Kami telah memotong jalur mereka. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Zan Lin juga melirik Hantian dan menambahkan. He he, menangkap kura-kura di dalam toples. Saya suka perasaan itu. Mendengar kata-kata ini, Jiang Chen Yuan menyeringai dan berkata sambil tersenyum. Saya tidak tahu apakah orang-orang itu sudah mencuci pantatnya sampai bersih atau belum. Seni ilahi krisan saya siap untuk mereka. Kaka, eksentrik berkata dengan sombong. Kemampuan ilahi krisan yang luar biasa. Mendengar kata-kata eksentrik, mulut Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Mungkinkah orang ini masih meneliti langkah ini? Wang Chen tidak lupa untuk apa gerakan ini digunakan. Memikirkan hal ini, Wang Chen menutupi dahinya dengan tangannya, merasakan sakit kepala datang. Waktu berlalu. Suasana di Prout Dragon Peak menjadi semakin suram. Siang harinya, seiring dengan datangnya gelombang orang terakhir, kaki Prout Dragon Peak langsung ramai. Saat ini, ada lebih dari seratus orang berkumpul di sini. Masing-masing dari mereka adalah seorang ahli. Bahkan yang paling lemah di antara mereka telah mencapai tingkat budidaya ulang satu kali. Lebih dari seratus kultifator bela diri, betapa luasnya formasi mereka. Formasi seperti itu mungkin cukup untuk membuat kekuatan apapun di medan perang bergetar, bukan? Bahkan jika pavilion pembantayan naga berada pada puncaknya, mereka tidak akan berani ceroboh sedikitpun saat menghadapi tim seperti itu. Melihat sekelompok orang ini, hati Wang Chen dipenuhi rasa bangga. Bagaimana, bunuh jalan kita ke atas? Melihat Wang Chen, seorang tetua dari ras iblis bertanya langsung. Ayo kita bunuh saja. Hei hei, pavilion pembantayan naga, apa yang bisa mereka lakukan? Iblis tua yang memiliki dendam terhadap pavilion pembantayan naga mencibir. Melihat pavilion pembantayan naga, dia memikirkan apa yang terjadi di Wastelen. Saat itu, jika bukan karena bantuan Wang Chen dan yang lainnya, apakah dia masih akan berdiri di sini hari ini? Mungkin dia sudah berubah menjadi tumpukan tulang. Kebencian ini tidak bisa dilupakan. Kini, kesempatan untuk membalas dendam akhirnya tiba. Dia sudah lama menunggu hari ini. Kali ini, selain kedatangan lelaki tua itu, dia juga mengundang beberapa teman dan anggota keluarga yang berkuasa untuk bergabung dengannya. Hancurkan pavilion pembantayan naga dan balas dendam. Lebih penting lagi, kekayaan apa yang akan mereka peroleh setelah menghancurkan pavilion pembantayan naga. Memikirkan akumulasi pavilion pembantayan naga selama jutaan tahun, mata banyak orang membara karena gairah. Namun, mendengar kata-kata Iblis tua ini, Wang Chen dan para tetua lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jangan meremehkan pavilion pembantayan naga. Unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Pavilion pembantayan naga tidaklah sederhana. Di antara mereka, ada juga kultifator kuat yang tak terhitung jumlahnya. Kita tidak boleh gegabuh. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Semakin seperti ini, mereka harus semakin berhati-hati. Itu karena kesalahan apapun bisa berakibat fatal bagi mereka. Hingga saat-saat terakhir, mereka tidak boleh santai. Hal itu bisa membawa bencana yang tak berkesudahan bagi mereka. Mengerti. Mendengar kata-kata Wang Chen, banyak orang tidak bisa tidak terlihat serius saat mereka berkata dengan tergesa-gesa. Mari kita tunggu sebentar lagi. Masih ada beberapa orang yang belum datang. Mendengar kata-kata semua orang, Wang Chen mengangguk dan berkata. Sekarang, empat keluarga besar, empat tanah suci, ras iblis, ras binatang, sekolah Sing Chen, keluarga Bintang Bulan, keluarga Tinta Phoenix, dan keluarga Zan semuanya telah tiba. Namun, Wang Chen masih harus menunggu. Tunggu beberapa orang terakhir. Mereka adalah beberapa leluhur yang kuat dari Gunung Sainte. Mereka adalah inti dari empat keluarga besar dan empat tanah suci. Mereka adalah pilar dari empat keluarga besar dan empat tanah suci. Orang-orang ini telah dipanggil kembali. Seberapa menakutkannya mereka? Bagaimana Wang Chen bisa kehilangan kekuatan tempur ini? Kali ini, dia akan berusaha sekuat tenaga menuju paviliun pembantaian naga seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Selain itu, Wang Chen tidak akan memberikan kesempatan kepada paviliun pembantaian naga untuk membalikkan keadaan. Mendengar Wang Chen berkata bahwa masih ada beberapa orang yang belum datang, banyak orang memperlihatkan ekspresi ragu. Namun, Wang Chen tidak mengatakan apapun dan mereka tidak menanyakan apapun. Dan keraguan mereka tidak berlangsung lama. Dua jam kemudian, terjadi fluktuasi di ruang tersebut. Tanpa suara, retakan muncul di kehampaan. Saat berikutnya, beberapa sosok keluar dari kehampaan. Ledakan. Mereka sama sekali tidak menyembunyikan aura kuat mereka. Seiring dengan kemunculan sosok-sosok tersebut, seluruh langit dan bumi seakan berguncang. Desis. Banyak orang tersentah ketika merasakan aura dan melihat sosok yang keluar dari kehampaan. Paviliun pembantaian naga. Segera, tubuh orang-orang ini menjadi tegang. Mungkinkah mereka berasal dari paviliun pembantaian naga? Aura yang begitu kuat. Mereka dapat merasakan bahwa sosok-sosok tersebut belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Namun, aura mereka sudah menggemparkan dunia. Inilah elit-elit teratas yang sebenarnya. Paviliun pembantaian naga. Mungkinkah ada begitu banyak elit di paviliun pembantaian naga? Jika itu masalahnya. Bahkan ada beberapa yang ekspresinya berubah menjadi jelek. Kita berada di pihak yang sama. Namun, saat orang-orang ini khawatir, suara Wang Chen terdengar. Kami berada di pihak yang sama. Benar sekali, orang-orang ini bukanlah elit dari paviliun pembantaian naga. Mereka adalah orang-orang yang telah ditunggu-tunggu oleh Wang Chen. Ada lebih dari sepuluh. Orang-orang ini adalah leluhur dari empat keluarga dan empat tanah suci yang bergegas dari gunung Sainte. Salam, para leluhur. Melihat orang-orang ini, orang-orang dari empat keluarga dan empat tanah suci sangat bersemangat dan segera membungku. Orang-orang ini adalah langit keluarga mereka. Kemunculan mereka menyebabkan setiap orang dari empat klan besar dan empat tanah suci menjadi sangat bersemangat. Hahaha, Patriar keluarga Wang, kita telah tiba. Melihat anggota klan yang membungku kepada mereka, para tetua hanya melambaikan tangan mereka dengan santai. Kemudian, salah satu sosok memandang Wang Chen dan tertawa terbahak-bahak. Senior. Melihat orang-orang ini di depannya, bagaimana Wang Chen berani ceroboh. Wang Chen juga membungku sedikit dan menyapa mereka. Patriar keluarga Wang, tidak perlu melakukan ini. Kami baru saja tiba. Saya harap Patriar keluarga Wang tidak menyalahkan kami. Pemimpin tetua buru-buru membantu Wang Chen berdiri dan berkata sambil tersenyum. Aku tidak berani. Merupakan kehormatan terbesar saya bagi Anda semua untuk datang. Wang Chen berkata dengan tergesa-gesa. Setiap tetua ini memiliki status yang sangat tinggi di Gunung Sainte. Beraninya Wang Chen menyalahkan mereka. Selain itu, fakta bahwa mereka bisa datang ke sini adalah dukungan terbesar bagi Wang Chen. Bukankah begitu? Melihat salam antara Wang Chen dan para tetua, banyak orang yang berada dalam keadaan sok ini memiliki ekspresi serius dan rumit di wajah mereka. Terutama mereka yang berkumpul dari berbagai tempat. Mereka bukan dari aliansi keluarga Wang. Mereka mencoba menggunakan kekuatan keluarga Wang untuk membalas dendam pada pavilion pembantaian naga, atau mereka punya ide lain dan ingin memancing di perairan yang bermasalah untuk mendapatkan keuntungan. Namun, siapa sangka mereka akan menyaksikan pemandangan seperti itu? Kekuatan yang ditunjukkan oleh keluarga Wang sudah cukup mengejutkan. Kekuatan aliansi keluarga Wang sudah begitu kuat sehingga mereka tidak berani menyinggung perasaan mereka. Sekarang, sebenarnya ada begitu banyak kultifator yang kuat. Orang-orang ini mungkin sangat kuat dan tidak kalah dengan tetua manapun di pavilion pembantaian naga, bukan? Jika selusin orang yang hadir bergabung. Memikirkan hal ini, semua orang mau tidak mau tergerak. Hati mereka sudah berada dalam situasi berbahaya. Baiklah, Patriar keluarga Wang, karena kita di sini, beritahu kami apa yang harus dilakukan. Kami, orang-orang tua, mungkin tidak punya banyak hal lagi, tapi kami masih punya kekuatan. Setelah memberi salam, seorang tetua dari keluarga Bai bertanya langsung. Karena kalian semua ada di sini, kami tidak perlu terus menunggu. Ayo kita bunuh diri menuju pavilion pembantaian naga. Mendengar pertanyaan orang tua itu, Wang Chen berkata langsung. Ya, he he, pavilion pembantaian naga, menarik. Ada seorang kenalan lama di pavilion pembantaian naga yang pernah kita lawan sebelumnya. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Ini sangat menarik, karena memang demikian, tidak perlu menunggu. Ayo pergi. Mendengar perkataan Wang Chen, siapa yang akan keberatan? Mata para tetua dari empat klan besar dan empat tanah suci bersinar terang. Pavilion pembantaian naga. Melihat puncak naga bangga di hadapan mereka, ekspresi mereka serius. Berapa tahun Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga bertempur secara terbuka dan sembunyi-sembunyi. Di antara para tetua yang tinggal di Gunung Sainte, beberapa dari mereka pernah bertarung dengan pavilion pembantaian naga sebelumnya. Sekarang mereka memiliki kesempatan untuk masuk ke pavilion pembantaian naga, mengapa mereka melepaskan kesempatan seperti itu. Begitu Wang Chen memberi perintah, ratusan orang di lapangan segera bergerak. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh tanah tampak bergetar. Satu demi satu, sosok-sosok terbang menuju puncak Pro Dragon Peak. Dalam sekejap, sore yang seharusnya terik, malah menjadi sedikit dingin.